Shalom, selamat malam sahabat-sahabat mereka. Apa kabar semuanya? Kami berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dilindungi Tuhan luar biasa. Malam hari ini kita kedatangan tamu seorang bapak bernama Pak Santoso Wohono. Bapak adalah seorang insinyur dan kita akan mendengarkan kesahsian yang dasyat pada malam hari ini. Bagaimana beliau sampai menemukan sampai bisa mengikuti Tuhan Yesus. Dari dulu yang tidak sama sekali mengenal apa yang beliau pelajari, apa yang beliau alami. Kita akan mendengarnya nanti ya ketika Pak Santoso bersaksi. Kita sapa dulu beliau sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Mari kita sapa beliau dengan suka cita. Shalom, selamat malam Pak Santoso. Shalom, selamat malam. Sekali lagi Pak, apa kabarnya pada malam hari ini? Puji Tuhan, baik. Dengan sehat, Pak Hafia. Amin. Baik. Sebelum kita mulai, Pak ya. Izinkan saya untuk membuka dengan doa. Saya ajak Pak Santoso, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa dipertemukan kembali di Miracle TV, di Virtual Room untuk menyaksikan berkat yang luar biasa lewat kesaksian dari Bapak Santoso. Kami berdoa ya Tuhan, segala perangkat yang kami pakai, handphone, laptop, sampai koneksi internet, berjalan dengan baik dan lancar. Urapi kami dengan roh kudus, terutama pesaksi kami Bapak Santoso. Kami buka program kesaksian pribadi pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Satu ayat Alkitab, Pak, sebagai pembuka. Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wow, dasyat ya, luar biasa firman Tuhan. Pada malam hari ini. Dan seperti biasanya, sahabat-sahabat mereka, ada dua poin yang kami selalu ingatkan. Pertama, tujuan Mereka TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, maaf, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah para Rasul 1 ayat 8. Dua, benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Mereka yang mau berkomentar, mari berkomentar dengan bijaksana, membangun, dan memberkati. Biarlah semua program Mereka TV ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan, pengumuman bagi yang mau bersaksi, silakan mengisi form keselesaian pribadi. Form ini ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Langsung diklik dan akan diarahkan ke Google Form. Google Form. Lebih praktis, lebih simple. Atau bisa hubungi juga WhatsApp kami 0852-5721-3655. Baik, kita kembali ke Bapak Santoso. Inilah, Pak, waktu dan kesempatan kita akan berikan kepada Bapak untuk bersaksi. Bapak bisa mulainya dengan memperkenalkan diri Bapak dan mulai bersaksi dari latar belakang. Silakan, Pak. Salam, selamat malam, puji Tuhan, sama saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, saya akan bersaksi sesuai dengan apa yang telah saya alami. Nama saya lengkapnya Santoso Jalu Wahono. Usia saya, kalau ada di gereja paling muda, jadi 68 tahun. Saya di gereja dipanggilnya Pak D. Ada di rumah juga panggilnya Pak D. Kalau di rumah sama di Serang, saya dipanggilnya Pak Haji. Jadi, karena tadinya saya memang sudah pergi haji. Jadi waktu itu, saya lahir ada di Solo, dari Solo. tahun 1954. Nah, saya waktu itu usia 11 tahun, baru kelas 10, kelas 6. Itu orang tua saya, papa saya meninggal. Jadi, saya delapan bersaudara. Laki empat, perempuan empat. Begitu juga istri saya juga delapan bersaudara sama. Laki empat, perempuannya empat juga. Emang sama, kayaknya jodoh sekali. Nah, waktu ditinggal sama papa saya, itu ibu, kayaknya karena penghasilan juga minim ya. Anak-anaknya banyak dititipin ke saudara-saudaranya ibu, saudara-saudara bapak. Kebetulan saya dititipkan ke saudara bapak, paman saya, yang ada di desa. Paman saya petani, seorang petani. Di sana, ya, pada umumnya dulu di sana itu masih mengikut kepercayaan gitu ya. Jadi, saudara-saudara, kepercayaan ada di Jawa sana. Jadi, kalau ada lebaran itu, nanti sebelum lebaran itu, ada secaji-secaji ada di meja itu, makanan-makanan katanya sama leluhur yang sudah meninggal itu, senangnya apa gitu. Kalau makanannya apa itu disediakan semuanya. Nanti bisa dimakan kalau pagi hari gitu, pas lebarannya. Nah, jadi kepercayaan di sana itu, karena saya dari kecil, 11 tahun, jadi mengikuti pakli saya tadi. Cuma status agamanya adalah Islam. Tapi Islamnya ya Islam, ada yang bilang Islam apa ya, abangan begitu, seperti itu. Nah, terus selesai saya sekolah SMA. Nah, jadi saya terus diajak sama kakak saya, kakak sepupu saya, di Jakarta. Tepatnya ada di Tanjung Priuk, di Sunter. Di situ saya ya mencari pekerjaan gitu kan, karena ya terhitung saya orang yang tidak mampu gitu. Waktu sekolah SMA aja, sana saya juga cari uang sendiri untuk biaya sekolah, seperti itu. Jadi, di Jakarta di sini saya membantu kakak saya yang ada di Jakarta, tapi sambil mencari-cari pekerjaan, saya melamar-melamar gitu. Akhirnya saya diterima waktu itu, ada di Fakultas Kedokteran Gigi Salimba, UI. Nah, di situ saya jadi driver, jadi sopir. Karena saya kebetulan dari Solo sana sudah punya SIM A, dan saya punya keahlian untuk jadi montir. Jadi, saya nurunkan, apa itu, memperbaiki mobil, mesin-mesin mobil itu, apa saja mobilnya, saya bisa. Sampai sekarang juga saya bisa gitu ya. Ya, saya juga pernah di sini, di Depok ini, saya punya kendaraan, minibus, miniarta itu ada tiga. Jadi, tidak pakai montir, saya kerjakan sendiri. Jadi, dari keahlian saya yang di sana itu, saya bisa menjadi bekal saya ada di Jakarta. Nah, di Jakarta saya selama di sini, saya melamar-lamar itu juga, terus akhirnya saya ditawarin untuk kuliah sama dokter Gigi yang saya itu. Nah, saya memilih kuliah waktu itu ada di arsitek. Nah, terus sampai itu saya selesai, terus saya bekerja, ada di perusahaan kontraktor, terus saya berpikir saya bekerja sampai berapa tahun? Tahun 76 sampai 78, akhirnya di 78 itu saya ingin membuka usaha sendiri dengan pengalaman saya yang sudah bekerja tadi. Akhirnya saya buka perusahaan, buka CV, yang saya karnasih nama CV Putra Santosa. Ya, puji Tuhan saya dapat pekerjaan-pekerjaan dari Pemda Bogor, Pemda Depok, dan saya rekanan ada di PT Matahari Grup Dunia Dinamika Nusantara di DN. Saya banyak sekali untuk mengerjakan dari dunia dinamika nusantara itu, seperti bikin mal yang ada di Depok, di Karawaci, dan Kerawang waktu itu. Tahun, itu tahun 1998, nah itu waktu itu kena huru hara. Huru hara itu akhirnya kami, akhirnya pindah karena proyek saya kena bakar, dibakar-bakar waktu itu. Saya terus pindah haluan, saya buka kuliner, kuliner bebek, yaitu saya bisa mendapatkan spesies baru penyilangan antara bebek dan intok, yaitu tiktok. Nah itu saya promosikan, terus saya mintakan surat ke Menteri Kehakiman, saya dapat hak cepa, tiktok gitu. Jadi mulailah tahun 2001, terus 2003 saya dapat sertifikat, sertifikat hak cepa dari Kementerian Kehakiman. Nah dari situ saya akhirnya menekunin ada di bidang kuliner, ya sekali-sekali saya dapat pesanan untuk jadi kontraktor, atau mendesain rumah-rumah itu. Nah sampai akhirnya tahun 2010 itu ada niat, istri saya niat untuk pergi haji. Saya diajak pergi haji. Jadi waktu itu saya daftar 2010, rencananya diberangkatkan tahun 2015. Tapi dengan kemurahan Tuhan, tapi dulu saya nggak tahu Tuhan saya itu siapa. Jadi Allah aja begitu, pokoknya Tuhan yang saya sebutkan. Jadi karena waktu itu saya diajak pergi haji sama istri saya, dan saya sebetulnya kurang tertarik untuk pergi haji itu. Tapi karena dia ya cobalah ayo kita ke sana untuk pengalaman gitu ya. Akhirnya saya juga berangkat, cuman saya bilang, tapi saya nggak mau ikut Manasik gitu. Jadi kalau pas Manasik itu saya pulang ke Serang gitu. Saya kebetulan ada rumah di Serang, karena di sana itu beternak bebek yang sama kambing, domba itu. Jadi setelah selesai Manasik, kami kebetulan waktu itu puji Tuhan kepergian haji itu kita dimajukan. Maksudnya 2015, jadi 2014. Nah, dan itu mendapatkan haji akbar tahun itu. Haji akbar itu konon kabarnya, jadi di sana itu sama dengan pergi haji tujuh kali. Jadi kalau haji biasa itu cuman satu kali pergi haji, kalau haji akbar itu tujuh kali pergi haji, jadi pahalanya tujuh kali juga seperti itu katanya. Makanya semangatnya teman-teman istri saya itu tak pernah pergi haji itu ke sana. Begitu saya berangkat ke haji itu dari sini, dari Indonesia, datang pertama ada di Madinah. Di Madinah saya di situ delapan hari, karena istilahnya sholat arba'in itu ada empat puluh rekaat. Jadi delapan hari. Pada hari ketiga, hari ketiga itu saya, karena saya di situ kalau berdoa, banyak selalu itu sholat pun pakai bahasa Indonesia. Karena supaya saya mengerti, begitu ya. Nah, saya berdoa ya Tuhan ampunilah saya Tuhan dan bimbinglah saya untuk menuju jalan yang benar, yang lurus. Tuhan, saya seperti itu. Jadi cukup simpel saya kalau berdoa. Jadi saya minta carikan jalan yang lurus, dituntun, dan diampunilah dosa-dosa saya. Karena saya tidak tahu apa yang akan saya perbuat di Mekah ini. Seperti itu. Nah, setelah ada di Madinah itu, tiga hari saya ada di sana. Saya merasa pas lagi setengah tidur ya. Tadinya masih bercanda sambil nonton TV sama teman-teman satu barak. Jadi satu kamar itu isinya sembilan, ada sembilan orang. Jadi waktu itu pas habis kita ngobrol-ngobrol, nonton TV begitu ya, terus semuanya udah kira-kira jam 11, jam 12 gitu ya, itu pada-pada tidur. Nah, saya mau tidur itu kok mendengarkan suara audible lah gitu ya. Karena doa saya waktu mau tidur ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya, dan berilah saya petunjuk menuju jalan yang lurus dan yang benar Tuhan. Saya begitu. Selalu saya berdoa seperti itu. Nah, audible tadi bunyinya adalah ya, kamu santoso katanya. Tapi cuma suara saja yang terdengar sangat jelas. Teman-teman yang delapan itu gak mendengarkan, udah tidur. Nah, saya katanya kalau kamu mau jadi imam, mau jadi pemimpin yang bagus, yang benar dan bijaksana, kamu harus menguasai delapan sifat alam, begitu. Nah, saya kan kaget. Apa itu delapan sifat alam itu? Saya tanya gitu, bisa tanya jawab itu. Jadi dengan jelas bisa tanya jawab. Tapi seperti kayak setengah sadar gitu ya, seperti itu. Nah, sambil tiduran. Akhirnya delapan sifat alam itu adalah pertama adalah sifat bumi, kedua sifat langit, ketiga sifat matahari, keempat sifat bulan, kelima sifat bintang, keenam sifat udara, ketujuh sifat air, kedelapan sifat api. Nah, itu. Saya dijelaskan seperti itu. Lantas saya tanya, nah sifat-sifat itu bagaimana? Terus apa sifat bumi itu? Nah, dijelaskan. Sifat bumi itu adalah sifat yang sangat kasih. Sifat yang ikhlas dan kasih. Nah, seperti itu. Nah, tapi begitu saya sudah mengikuti Kristus ini, saya mendengarkan lagu, ada yang di gereja itu, lagu kasih. Kasihmu ya Tuhan, kasihmu, putus tiada batasnya yang seperti itu. Berarti ini ada di kebaktian itu ada juga ya. Setelah saya mengikuti Kristus ini. Nah, sifat yang kedua itu saya tanya, sifat bumi itu apa ya? Yang tadi sifatnya adalah kasih dan ikhlas. Itu seperti apa? Nah, saya dibilang bahwa kamu kan sudah jalan-jalan ada di Arab ini. Kamu melihat hijaunya tanah Arab sekarang ini karena tanah yang dibawa dari Indonesia. Jadi tanah ini dibawa di Indonesia, tanah itu tidak minta dibalikin lagi ke Indonesia. Dia ikhlas. Nah, tanah di Arab ini juga dibangun yang sebelah sana, sebelah kanan sana, itu dibangun gedung yang bertingkat, mall, apartemen. Yang sebelah kiri dibangun untuk MKC ya, Tapi dia tidak, MCK, jadi, tapi maaf, MCK tadi mandi cuci kakus gitu ya, itu, dia tidak marah tanah itu. Ikhlas. Nah, itu seperti itu. Di tanemin, yang sana tanemin singkong, di tanemin padi, dia tidak akan marah. Jadi ikhlas selalu. Oh iya, seperti itu. Tapi ikhlas itu, ilmu ikhlas, kalau ada di kepercayaan saya yang dulu, itu sangat sulit sekali karena ikhlas itu adalah datangnya benar-benar dari Tuhan. Begitu. Tapi, kalau rela, itu adalah dari hati kita saja. Jadi, relaan. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya saya tanya lagi, nah, sifat langit itu apa? sifat langit itu adalah yang mengayomi, yang mengayomi. Nah, ternyata saya juga membaca ada di Injil, Yohanes itu, Yohanes 1, ayat 51, itu adalah seperti pengayoman juga ya. Nanti bisa dibukakan sama Bung Franky. Tapi, saya teruskan dulu. Nah, mengayomi itu bagaimana ya. Kamu harus bisa mengayomi pada perusahaan-perusahaan kamu yang sedang kamu bangun, rintis, dan juga usaha-usaha kamu ini, juga keluarga-keluarga kamu. Kamu harus ayomi dengan sepenuh hati. Seperti itu. Ya, boleh dibacakan? Baik. Yohanes 1, ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya. Betul, Pak? Iya. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Oh iya. Betul. Ini adalah langit ya. Langit terbuka. Nah, inilah. Saya membaca. Ini kayak yang saya dapat audible itu tentang langit, pengalioman. Nah, lantas yang ketiganya adalah sifat matahari. Sifat matahari itu sifat yang menerangin tanpa dengan apa itu pamrih ya. Semua harus diayomin. Jangan pilih kasih. Semua diterangin. Begitu. Nah, itu juga saya membaca ada di Alkitab. Itu di Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Itu juga kayaknya kok ada ada di situ juga gitu. Kalau Bung Franky mau bukakan juga boleh. Kalau masih ingat saya kalau nggak salah itu. Baik. Saya baca ya. Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. ayat 9 terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. 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 Betul ya. Betul. Jadi masih ingat. Jadi waktu itu saya tanya matahari kan setelah itu apa bedanya dengan bulan saya bilang gitu ya. Oh ya maaf. Tapi begitu saya dapat tiga tadi kata-kata tadi saya bangun karena saya agak ketakutan juga ya. Kok merinding begitu kok. Saya kok dapat dengar itu teman-teman saya nggak dengar. Saya bangunkan akhirnya teman-teman saya tadi yang 8 tadi orang tadi saya bangunkan akhirnya ngumpul semuanya saya bilang bahwa saya mendengarkan suara apakah kamu tidak mendengarkan suara? Katanya tidak. Nah akhirnya ayo suara apa? Jelas sekali kok. Terus akhirnya saya ajak ke lobby kita bicara berbincang di situ saya jelaskan tadi ketiga tadi. Terus semuanya pada bingung juga bagus sekali ini bisa dibuat buku ini. Itu katanya. Ya silahkan nanti coba dibikin buku. Yaudah lah ayo tidur lagi karena masih jam 1 itu dah malam. Akhirnya kami kembali lagi ke kamar di situ. Teman-teman pada tidur lagi saya nggak bisa tidur lagi. Suara itu timbul lagi kedengaran lagi. Nah akhirnya saya tanya apa bedanya bulan dengan matahari sama-sama punya cahaya saya bilang gitu ya. Nah bedanya kalau bulan itu menerangi pada yang sedang kegelapan. Jadi kamu harus bisa menerangin orang-orang yang sedang menderita kegelapan. Seperti itu. Nah saya juga lihat juga ada di Alkitab saya sering baca Alkitab sekarang gitu ya. Itu ada di apa ya Yohanes juga Yohanes 1 kalau bulan itu Matius ya. Matius 5 ayat 66 Coba kalau nggak salah itu Matius 5 ayat 6 Matius 5 sampai 48 Pak Matius 5 mungkin ayat ayat 6 ya ayat 46 sebentar ayat 46 ayat 46 ayat 46 ayat 46 kepada kita sehari apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu yang itu Pak kayaknya bukan 6 berapa kali Pak pokoknya belakangnya 6 sebentar Pak ya mungkin 36 saya lihat ya janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa bukan Pak kayaknya bukan ini juga bukan 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 karena bulan itu memberi penerangan lanjut Pak sambil saya cari ya jadi akhirnya saya tanya lagi tentang bintang bintang juga punya cahaya tapi apa itu maknanya kalau bintang itu adalah memberi pencerahan kamu harus bisa memberi pencerahan kepada sahabat-sahabat anak-anakmu dan pekerja-pekerja kamu seperti itu nah setelah itu saya bangun lagi setelah bangun lagi saya bangunkan lagi teman-teman itu tadi kayaknya dia juga agak aduh udah mau subuh ini katanya gitu ya udah jam 2 nah akhirnya mendengarkan juga apa yang saya katakan tadi dengan serius dia ditulis juga semuanya nah setelah itu kembalilah tidur lagi masuk ke kamar lagi disitu saya pikir sudah gak akan berlanjut itu bicara itu tapi denger lagi ya Tuhan ini Tuhan saya atau siapa gak ngerti ini saya saya berdoa lagi ya Tuhan kalau Tuhan memang menghendaki saya akan jadi orang yang benar ya kan tuntunlah saya ke jalan yang benar Tuhan dan ini supaya bisa jadi auto berkah kalau dulu saya berkah gitu ya bagi saya gitu dan keluarga saya akhirnya dilanjutkan sifat udara sifat udara itu apa sifat udara itu sifat udara itu kamu harus bisa ber apa itu fleksibel begitu ya jadi fleksibel kamu bisa orang yang miskin kamu baru harus bisa menjadi orang yang kayak orang miskin terus kalau ada orang yang duduk sama-sama duduk berdiri sama tinggi seperti itu nah saya juga pernah dengarkan tapi lupa saya di surat apa ya di udara itu Pak waktu Pak Gembala itu bilang bahwa kalau kamu jadi orang Yahudi kamu jangan jadi orang Yahudi walaupun kamu bukan orang Yahudi tapi kamu bisa menarik orang Yahudi tadi kalau kamu jadi orang mana begitu kayaknya seperti itu betul Bung ya itu nah akhirnya udah selesai itu buktinya apa tentang udara saya bilang saya tanya begitu katanya udara itu fleksibel itu ya coba kamu tiupkan udara tadi ke balon mesti bentuknya kayak balon kalau balonnya bulat ya bulat balonnya bunder ya bunder nah terus yang tadi yang tadi Matthew 5 ayat 16 Pak yang terang oh iya betul ya demikian hendaknya terang bercahaya ya betul demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga ini yang berhubungan dengan terang tadi Pak ya baik iya terang bulannya iya jadi setelah itu udara itu kalau ditiupkan ke apa itu ban mesti akan bersetuk ban jadi kamu harus ikuti seperti itu iya tuh mudah-mudahan saya bisa waktu itu jadi gitu langsung akhirnya dilanjut ke air kamu tahu apa itu maknanya air gitu kan saya tahu bahwa air itu adalah sumber kehidupan saya bilang gitu terus gitu dari delapan sifat alam tadi adalah kehidupan tidak ada satu orang tidak akan hidup apapun tidak akan hidup seperti itu jadi semuanya itu adalah sumber kehidupan dari delapan sifat alam tadi nah terus air itu apa sumber apa saya tanya kan air itu adalah kejujuran air itu adalah kejujuran coba kamu arsitek sering ada di proyek kalau kamu nimbang sesuatu pakai water pass itu mesti jujur dia ada sebelah kanan dan sebelah kiri mesti ditimbang akan sama tingginya seperti itu juga coba kamu perhatikan gelas itu kamu isi air yang bening terus kamu tuangin tinta yang warnanya biru dia mesti akan berwarna biru tidak berwarna merah dia jujur begitu kamu tuangin tinta yang merah dia tidak akan bilang kuning pasti dia akan bilang merah itulah kejujuran ada di air oh iya dah gitu nah terakhirnya api nah api itu apa katanya api itu adalah tegas dan bijaksana seperti itu jadi kalau kamu mempergunakan api tadi dengan sewajarnya kamu akan beruntung gitu tapi kalau kamu tidak wajar memakai api itu kamu bisa menimbulkan kebakaran nah itulah amarah katanya api api itu adalah amarah nah saya juga pernah membaca itu di Alkitab api itu adalah simbol kejahatan amarah itu ada di apa ya Bung Franky ya kok semuanya itu kok ada yang dikatakan ke saya kok setelah saya baca di Alkitab kok ada semuanya ya nah dari situ akhirnya saya akan berpikir setelah saya pulang dari itu dari Medinah baru dari Medinah saya pergi ke Mekah saya di Medinah itu juga puji Tuhan saya diberi kelancaran dengan doa saya tadi dikabulkan kan saya diberi kelancaran tempat tinggal saya hotel saya itu di depan persis masjid Nabawi jadi saya tinggal turun dari hotel keluar udah masjid jadi tidak seperti teman-teman yang sampai naik kendaraan itu 3-4 kali jadi bisa 1 jam sampai 2 jam dia mempersiapkan mau ke masjid saja bisa dari pagi subuh itu habis sholat terus langsung berjalan begitu kalau dia mau sholat subuh itu juga udah jam 2 itu jam 1 jam 2 itu udah jalan dari hotel tapi saya dikasih kemudahan benar sama Tuhan saya waktu itu Tuhan saya pokoknya saya Tuhanan ya gitu belum tahu siapa Tuhan saya yang sebenarnya Tuhan saya yang hidup itu yang mana saya belum tahu jadi setelah itu saya ada di Mekah ya Alhamdulillah aduh Alhamdulillah lagi maaf Alhamdulillah eh puji Tuhan ya saya dapat hotel itu di depan terminal persis jadi seperti ada di Madinah itu namanya hotel Mabasjin itu ya jadi konon kabarnya tempat itu dulu untuk memenjaranya memenjarakan Jin Jin-jin pada ditaruh ada di situ dikumpulkan seperti itu katanya pemandu wisata yang ada di sana nah setelah itu disitu saya eh tiga hari ada di Mekah ya setiap harinya pada jalan ke Masjidil Haram melaksanakan tawab yang melilingi Kaabah itu tujuh kali seperti itu terus nanti ada Sarik yang waktu itu ceritanya Siti Hajar itu punya anak Ismail yang baru kehausan dia mencari air yang lari dari sofa ke Marwah lari-lari kecil nah itu kita ikutin juga seperti itu gitu nah setelah tiga hari saya ada di Mekah saya dibawa ke Mina di Mina sana mempersiapkan untuk ke Arafah nah Arafah itu adalah hajinya itu ya satu hari di Arafah itu dari pagi sampai Maghrib nah di Arafah itu eh waktu di Mina ya waktu di Mina itu saya berdoa lagi seperti itu karena panasnya ada di Mina itu oh luar biasa 52 derajat Pak Bang Pranggi ya 52 derajat panas sekali emang saya jadi saya ada di Jakarta ada di Depok aja udah panas nggak kuat masih dalam rumah pakai AC di sana yang aduh tendanya itu muatnya kan 500 orang ya satu kloter jadi umpel-umpelan begitu tidurnya cuma pakai tikri yang ukuran 1x2 ada di tanah begitu atasnya tenda jadi saya nggak kuat panasnya itu pengap sekali panas akhirnya saya pingsan saya pingsan ada di situ ya agak lama jadi waktu itu saya merasa sejuk sekali saya ada di tempat yang sangat enak sekali tidurnya pulas gitu sejuk saya jalan sana jalan sini itu enak bukan kayak itu kayak ada di Mina begitu ya kayak di Mekah jadi enak sekali gitu ya tapi tiba-tiba saya siuman saya bangun gitu ya istri saya nangis gitu terus orang-orang yang teman-teman saya satu tenda itu pada ngumpul merumunin saya katanya mendoakan saya gitu ya seperti itu ya mungkin didoakan apa saya nggak ngerti karena saya nggak ingat nggak sadar tapi saya tanya sama istri saya kenapa kamu nangis gitu ya istri saya malah bercanda jadi saya nggak mau jadi janda hatinya seperti itu saya nggak mau jadi janda kamu tadi udah pulas banget gitu sedangkan panasnya kayak gini kamu tapi katanya pulas banget ya saya karena nggak sadar aja nah dari situ saya setelah sadar saya merasakan panas lagi nggak kuat lagi sampai saat kompres pakai air yang dikasih es itu di kepala saya nggak kuat juga akhirnya saya lepas baju ikrom saya terlanjang dada setelahnya nggak boleh tapi saya udah nekat aja saya buka terlanjang dada aja saya lepas baju ikrom saya saya berdiri sambil berjalan jalan di depan orang-orang yang sedang berdoa itu yang membaca Al-Quran semuanya saya mundal mandir disitu sambil bilang ya Tuhanku ya Tuhanku ampunilah Tuhanku saya bilang gitu Tuhan saya nggak kuat Tuhan tadi saya sudah pingsan sekarang akan dikasih apa lagi Tuhan dengan seperti ini Tuhan ya Tuhan saya mohon turunkanlah hujan Tuhan hari ini supaya semua merasakan sejuk dengan hujan tadi Tuhan saya bilang gitu pulak-balik saya mengucap seperti itu tadi tiba-tiba tidak sampai lima menit itu ada suara geledek yang kencang sekali semua pada kaget ya yang teman-teman ada di temah itu akhirnya dengan geledek tadi langsung hujan lebat sekali air sampai masuk ke tenda ke dalam tenda nah istri saya lari-lari keluar membuktikan karena tendanya kan ditutup rapat keluar benar-benar hujannya lebat banget sampai masuk ke dalam akhirnya saya dipanggil papa papa ayo doa kamu dikabulkan ayo kita keluar hujan-hujanan diterima akhirnya saya ikut keluar sama istri saya hujan-hujanan itu seger sekali sejuk enak akhirnya setelah itu saya masuk lagi redah hujan yaudahlah panas lagi nah itulah seperti itu nah setelah dua hari ada di Mina persiapan untuk ke haji tadi yang ke Arafah nah di Arafah sana hari Jumat pas mau Jumatan itu sekitar jam 11 gitu ya itu tidak ada angin sedikitpun daun-daun yang kecil itu aja enggak bergoyang seperti itu tenda-tendanya kan cuma pakai parasit ya parasit yang tengahnya ditunjang sama bambu atau kayu terus ditarik ke kanan kiri depan belakang seperti itu jadi satu tenda parasit itu isi paling juga 4-5 orang gitu nah disitu saya merasa enggak kuat lagi sampai saya keluar dari situ masuk di kamar mandi saya guyur-guyur air terus begitu dipanggil sama istri saya suruh balik lagi baju sudah kering lagi saya duduk di situ lagi akhirnya saya bangkis-bangkis yang sampai keselak-selek nah teman-teman yang sebelah-sebelah saya sampai merasa kasian saya sampai begitu karena saya enggak kuat bener kan akhirnya saya minta kertas sama istri saya saya sobek-sobek saya tulis itu saya ayo mah kita mohon lagi berdoa supaya minta angin kesejukan saya tulis itu saya tulis saya kasih-kasihkan sebelah-sebelah saya di belakang saya di depan saya sama di samping kanan kiri saya kasih begitu dibaca katanya apaan ini berdoa kok mintanya angin kemarin mintanya hujan sekarang minta angin ya buktinya kemarin saya minta hujan tidak dikabulkan sekarang saya minta angin ya mudah-mudahan doa saya dikabulkan lagi gitu ya setelah saya berdoa sama istri saya istri saya juga berdoanya sama mohon angin kesejukan nah setelah selesai saya amin itu angin datang benar sejuk nah saya bilang sama teman-teman itu nah saya berdoa amin kan keluar lagi kan berarti doa saya dikabulkan saya dijamah benar sama Tuhan nah dari situlah saya setelah itu mulai berpikir aduh saya dikabulkan terus ini permohonan saya kepada Tuhan saya saya dikasih rezeki waktu di Mina itu ya saya ceritakan tadi di Mina itu ya setelah pulang dari itu dari Arafah itu maghrib jam 6 itu kita dibawa ke Musdalifah disana di Musdalifah itu sampai jam 12 malam disitu tidak ada tenda tidak ada pohon jadi padang padang pasir ya seperti itu tapi disitu banyak split batu kecil-kecil itu batu pecah gitu memang dihamparkan segitu seluas berapa hektare dihamparkan batu-batu pecah itu split itu batu koral itu untuk diambil satu orang itu mengambil 21 butil itu untuk melempar katanya itu kepercayaan sana untuk melempar setan ada di di jumrah akoba jadi disana konon kabarnya zaman nabi dulu itu ada setannya dilemparin dengan batu satu hari satu orang melempar tujuh kali tujuh batu jadi untuk tiga hari berturut-turut berarti 21 jadi kami mengantongin batu 21 untuk balik lagi ke Mina jadi dalam 12 malam dari Musdalifah saya pergi ke Mina balik lagi ke Kem Mina itu disitu tiga hari hari pertama setelah pagi itu kita pergi ke jumrah akoba tadi untuk melempar batu tapi keadaan saya sakit kaki saya kram yang sampai tidak bisa jalan nah akhirnya saya bilang sama kepala rombongan sama teman-teman sama istri saya saya tidak bisa ikutin untuk jumrah terus katanya bisa diwakilkan gitu iya dah wakilkan saja nah akhirnya saya tidak jalan pada hari itu hari pertama tapi puji Tuhan berkahnya sangat melimpah dengan doa saya tadi yang biasanya teman-teman saya yang ada disitu sampai tidak kebahagiaan makan minum apalagi tahun 2013 itu itu ada kejadian bahwa untuk makan minum konsumsi ada di Mekah itu sampai kesulitan tapi 2014 itu sudah ada ternyata ya masih ada yang kekurangan waktu itu tapi begitu saya nunggu disitu saya cuma sama istri saya ternyata ada di belakang itu di kemah saya itu ada satu orang yang sedang sakit juga itu orang PU yang tinggalnya di pasar Jumat dia sampai muntah darah disitu kebetulan saya ada terus dengeran wak-waknya saya datangin terus saya kerikin saya kasih minyak angin terus bajunya saya ganti dengan baju saya karena penuh darah itu tadi nah disitu ternyata akhirnya datanglah konsumsi yang konsumsi itu tadi melimpah ruah jadi nasi itu sebenarnya di grup saya itu cuma ada berapa ya sekitar seratus tapi saya dapat sampai hampir 300 bungkus nasi itu buah-buahan terus air aqua itu bisa satu truk kelihatannya gitu banyak sekali sampai saya buat wudhu buat mandi pakai air aqua karena kita kalau ngantri cari air wudhu itu susah sekali ngantrinya lama sampai sudah ajan sudah selesai ngantri itu belum selesai jadi puji Tuhan saya itu berkah sekali makanan akhirnya saya bagi-bagikan ke sebelah-sebelah istilahnya sekarang katanya kayak diakonia begitu saya bagi-bagikan aja sebelah itu tapi dulu saya nggak tahu diakonia itu apa jadi pokoknya saya membagikan itu aja makanan-makanan ke tetangga-tetangga sebelah minum buah-buahan buah-buahnya juga bagus ada apel ada apa itu sun case pisang begitu jeruk bagus-bagus sekali jadi gula kopi teh itu sampai melimpah sampai nggak habis diminum ada di Mekah itu sampai banyak yang dibawa pulang ke Indonesia nah itu berkah lah berkat dari Tuhan itu nah doa saya saya sangat berterima kasih sama Tuhan ya Tuhan berterima kasih atas berkah dan rahmat karunia keselamatan yang telah engkau berikan kepada aku doa saya sudah mulai seperti itu ya Tuhan terima kasih dan ampunilah dosa saya dan atas berkah rahmat karunia keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada aku Tuhan itu saya berdoa akhirnya nah akhirnya saya pulang dari itu yang hari keduanya saya berdoa lagi untuk kesembuhan seketika kaki saya itu sembuh saya kuat berjalan sampai ke jumroh akobah dua hari saya kuat nah disana akhirnya dua hari selesai akhirnya kembali lagi ke hotel ada di Mekah disana melaksanakan tawaf sar'i itu ya nah selesai dari situ pulang tapi masih sudah waktu lebih dari dua minggu itu karena haji itu kan cuma satu hari tapi kita persiapannya sampai tiga hari ada di Minah terus delapan hari ada di Madinah nah sisanya itu adalah dari dua belas hari sebelas hari padahal kita kan tiga puluh sembilan hari itu jadi masih ada dua puluh delapan hari itu kita pergi aja kemana-mana jadi ke gua-gua itu pokoknya tempat-tempat siarah lah seperti itu jadi dari situ setelah selesai haji kami pulang sampai di rumah saya masih sakit batuk yang belum selesai nah disini setelah itu saya disuruh sama istri saya kamu harus bisa jadi imam pokoknya seperti itu saya dikasih buku panduan untuk sholat dan apa itu Al-Quran saya tekun sekali sampai tiga bulan lebih ya hampir lebih tiga bulan saya siang malam membaca itu Al-Quran itu ya saya temukan yang itu bangsa ayat-ayat tapi ayat-ayat yang mengatakan bahwa ada di surat Mariam ya ayat 19 itu mengatakan bahwa bahwa Isa Al-Masih itu adalah anak yang suci wah ini Isa Al-Masih itu kan kalau di Kristen ini kan Yesus Kristus saya tanya juga sama itu keluarga yang Kristen itu seperti itu nah terus ada lagi ada di Ali Imran itu yang ayat 45 itu Isa Al-Masih adalah roh Allah dan kalimat Tullah adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat nah ini juga seperti itu terus ada lagi saya baca lagi ada di surat Ayukrup yang ayat 61 itu banyak kan dibacakan sama orang-orang yang sudah diberkatiin sama Tuhan Yesus yang dari Muslim bisa pindah ke Kristen banyak yang membaca itu karena ada di surat Asukrup itu menyatakan berbunyi seperti ini sesungguhnya Isa Al-Masih itu adalah memberi pengetahuan tentang hari kiamat maka daripada itu jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah aku untuk menuju jalan yang lurus nah itu seperti itu nah saya juga membaca juga ada di surat ada di Alkitab ya Pak yaitu jalan lurus itu di apa ya Yohanes 14 ayat 6 ya Tung 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 Betul sekali Pak Yohanes 14 ayat 6 Yohanes 14 ayat 6 ya iya nah itu saya juga membaca kok ada juga ternyata di sini nah dari situ setelah saya ada di ini Pak ada di Indonesia ini karena saya banyak menyangkal Tuhan mungkin seperti itu ya karena saya belum tahu Tuhan saya yang benar itu yang mana yang membawa saya ke jalan yang lurus itu yang mana kan gitu ya saya banyak menyangkalnya akhirnya saya dapat musibah saya dapat sakit pada tahun 2018 itu saya kena serangan stroke stroke berat jadi pecah pembuluh darah yang di kepala sini sebelah kiri di otak saya itu pecah pembuluh darahnya sudah selebar ini lubang segini yang titik-titik sepaku-paku itu ada sebelas jadi saya sudah tidak sadar nah stroke itu akhirnya saya 3 bulan 3 bulan seperti bayi yang tidak bisa jalan tidak bisa bicara sekarang saya sekarang ini Alhamdulillah saya bisa bicara lancar bisa bersaksi ada di sini ya seperti itu jadi waktu 3 bulan itu seperti bayi ngomong gak bisa bergerak menggerakkan tangan aja gak bisa jadi setelah 3 bulan itu mulai saya bisa menggerakkan tangan tangan kanan akhirnya karena kalau saya belum bisa bicara tangan saya kanan diikat dengan lonceng sama istri saya kalau perlu saya tarik loncengnya bunyi kleng-kleng-kleng berarti saya minta apa dikasih seperti itu ya akambililah saya bisa mulai dari sedikit-dikit terapi akhirnya sampai sekitar ya bisa satu tahun lah gitu saya bisa boleh bisa berjalan ya berjalannya dengan terapi dengan pelan-pelan menggerakkan tangan kaki semua bicara sudah mulai bisa lancar tapi mulut saya masih menyong sampai sekarang masih miring mulut saya gigi juga sudah berubah sekali semuanya hidung saya ini bingkok patah gitu dengan seperti itu tadi nah sampai sekarang tangan saya yang kiri belum bisa normal jadi saya belum bisa megang yang fokus dengan tangan kiri saya ini jadi kalau saya akan menunjuk tangan kiri saya seperti ini belum bisa kalau saya mau menjepit begini kalau tangan kiri mesti satu yang dua ini melengkar gini ini dibuka gak bisa ini ini harus dibeginikan nah ini baru kebuka nah itulah keadaan saya tapi ya puji Tuhan saya sudah bisa seperti ini kata dokter ini sudah luar biasa katanya ini Tuhan sudah luar biasa tidak ada yang sampai bisa normal 100% seperti itu sampai kemarin dokter jantung saya itu memperadakan sampai ikut miring-miring begitu tangannya diginikan gitu ya bapak tahu kan orang setruk biasanya tangannya sampai begitu ditarik jalannya itu buka mulutnya aja susah gitu nah dari situ setelah saya sembuh saya kena lagi serangan jadi adalah itulah saatnya saya terserang batu empedu yang besarnya batu empedu itu sudah sebesar biji melinju Bung Frankie tahu melinju? iya tahu ya kira-kira 1 x 2 cm ya itu sampai 3 cm gitu nah itu ada 2 biji yang ada sini jadi sakitnya luar biasa nah itu saya dirawat 11 hari ada di RSUD Pasar Minggu di RSUD Pasar Minggu itu saya sudah nggak kuat ya 11 hari itu saya tidak bisa tidur dengan telentang saya 11 hari itu tidurnya ada di kursi roda karena saya sudah dibelikan kursi roda sama istri saya waktu saya setruk jadi saya bawa ke rumah sakit disitu saya duduk tidur duduk di kursi roda jadi seperti itu dalam 11 hari badan saya bengkat-bengkat bengkatnya bengkat keras gitu nah itu dokter belum bisa mendiagnosa itu apa penyakit saya itu setelah itu saya nggak kuat napas saya aja sampai begitu pakai oksigen aja sampai non-stop nggak bisa tidur gitu ya kencingnya susah kali juga nah akhirnya apa itu diagnosanya sudah ketemu bahwa saya itu kena batuk bedu seperti itu katanya makanya terus bengkak saya itu karena apa ini jantung bukan jantung paru-puru saya kerendam air itu katanya jadi airnya tidak lancar untuk keluarnya nah lantas saya itu pingsan ada disitu ada di rumah sakit itu saya nggak merasakan apa-apa kayak mimpi begitu lagi saya saya mimpi ada disitu itu ya saya ketemu sama orang-orang yang seperti pakai jas hujan itu hitam-hitam yang ujungnya sini ini topinya itu lancit gitu kan jas hujan itu itu banyak sekali kayaknya ribuan orang lah berjejer baris gitu dari jauh itu udah kelihatan rame-rame ya saya nggak tahu dari mana rasanya namanya mimpi itu mimpi ini akhirnya jadi kenyataan itu nah saya ketemu sama dia karena saya itu kesasar mau kemana saya arah saya nggak ngerti dalam mimpi itu saya akhirnya ikut dia jalan-jalan itu mengikuti jalan di pinggir dia itu aja tapi saya nggak kenal satu pun nggak ada yang kenal dan saya tidak disapa dengan orang-orang itu seperti itu akhirnya sampai di persimpangan jalan dia belok ke kiri saya ngikut belok ke kiri kira-kira saya dapat 10 meter gitu ya saya dipanggil sama orang yang saya tidak tahu siapa orangnya panggilannya adalah nak marilah kesini jangan ikut mereka ikutlah aku kesini dengeran jelas saya membalikkan badan saya cari orangnya nggak ada saya panggil-panggil bapak bapak gitu ya saya sambil lari kelihatannya kelihatan bayangan itu naik ke atas gitu kan saya ikuti sambil teriak-teriak bapak-bapak itu ternyata saya ngigo ya jadi istri saya membangunkan saya nah saya waktu baru ngigo itu ternyata saya baru diangkat sama suster di suster dipindahkan supaya tidurnya bisa enak begitu ya itu diangkat sama istri saya sama suster saya itu saya teriak-teriak bapak-bapak itu nyari-nyari sampai di atas saya lelah sekali sudah nggak bisa jalan disitu ada pohon yang rindang sekali sangat sejuk rumputnya hijau enak nah di bawah sana ada lautan yang enak jernih dan ada pelangi gitu ya saya disitu ya istirahat nyender di pohon itu tapi bapak saya saya panggilin bapak saya saya pikir bapak saya yang sudah meninggal ya gitu tapi nggak ketemu nah terus saya kedengaran suara tangisan sambil teriak-teriak juga papa papa begitu ya itu di atas yang orang jalan tadi ke atas ke belok ke kiri saya kan belok ke kanan jadi dia belok ke kiri naik gitu di atas kayaknya teping tinggi gitu ya dengan suara papa papa jangan tinggalkan aku aku nggak mau ditinggal sendiri gitu katanya itu istri saya nangis begitu nah dari situ saya bilang aku disini nih mah aku disini tapi istri saya juga nggak tahu terus dia juga ini aku disini saya ternyata ada di pangkuan dia nah waktu itu waktu sebelum saya sakit saya pulang dari haji itu ya itu ada teman saya yang mengirimin lagu namanya Pak Pak Iopi Chinese itu ya itu orang Kristen nah itu ngirimin lagu saya yang juga nggak tahu lagu ini bagus lagunya Indah Rencanamu Tuhan Indah Rencanamu Tuhan di dalam hidupku gitu ya lagunya seperti itu walaupun ku tak tahu itu seperti itu nah akhirnya nyanyian ini kok bagus ya mah istri saya juga senang sekali nyanyi itu waktu itu saya kalau ke Serang ke Pandi Kelang itu nyanyi lagu itu terus aja senang kayaknya enak sekali dengernya jadi kita apa ya merasakan nyaman sekali gitu asal nyanyi lagu itu tapi saya tidak tahu itu lagu-lagu Kristen ya lagu rohani Kristen itu saya nggak tahu nah terus lagi saya di TV saya mendengarkan waktu Natalan itu Pak Wiranto menyanyi lagu apa ya bagi Tuhan yang tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan tak ada yang mustafil mujijatnya disediakan bagiku ku diangkat dan dibulihkannya itu lagunya nah itulah yang jadi favorit saya dengan istri saya disitu nah waktu saya sebelum siuman itu saya sudah dipangku sama istri saya kepala saya itu dipangku kan istri saya istri saya sambil nangis sambil nyanyi itu nah saya dengar lagu-lagu itu saya akhirnya bangun terus saya dibilang sama istri saya Pak ini saya Pak ini saya gitu sambil nangis terus akhirnya saya sadar saya bisa melihat istri saya saya peluk istri saya dan saya sambil nangis berduaan lah gitu saya saya ceritakan saya mimpi seperti itu nah akhirnya suster datang pagi-pagi suster bilang Bapak ini diagnosa dokter Bapak-Bapak kena batu empedu jadi besok Bapak harus dioperasi seperti itu jadi mulai nanti jam 9 malam Bapak harus puasa gitu sampai besok dioperasi nah setelah itu saya puasa sampai pagi itu ya nah pagi itu suster datang lagi Pak nanti jam 9 itu Bapak mau dioperasi gitu kan ya nah mau dioperasi ini biasanya disini ada yang mendoakan seperti itu oh iya bagus gitu ya nah Bapak mau didoakan sama ustad atau pendeta seperti itu tanyanya wah saya bilang begini dengan sepontan karena dalam pikiran saya di benak saya ya saya setiap saat berdoa didoakan sama ustad waktu saya sakit disitu juga ada ustad yang datang saya didoakan dengan bahasa Arab yang saya tidak mengerti artinya seperti itu kan doanya itu dengan bahasa Arab saya gak ngerti artinya ya cuman amin-amin saja nah akhirnya saya bilang sama istri saya mah kalau saya minta didoakan dengan pendeta gimana ya mah biar ngerti kalau pendeta kan bahasanya Indonesia kalau itu kan ya gak apa-apa gitu istri saya wah dah senang sekali Alhamdulillah saya istri saya juga menyetujuin akhirnya saya bilang sama suster itu saya minta didoakan sama pendeta begitu ya nah susternya keluar gak lama kemudian kira-kira adalah setengah jam atau seberapa jam itu kembali lagi Pak Bapak tadi minta didoakan sama pendeta ya Pak iya suster kemungkinan suster melihat biodata saya atau KTP saya itu kan saya kan tercantum agama saya Islam mungkin suster saya bingung nih ini Bapak ini Islam kok minta didoakan mempendeta begitu nah saya bilang benar kok sus begitu ya setelah itulah gak lama kemudian datanglah dua pendeta ibu-ibu namanya pendetanya lupa saya ibu Yohana atau siapa begitu ya itu gerejanya ada di Fatma Pati nah setelah didoakan pendeta itu tadi saya mengerti waduh enak banget ini doakan pendeta dalam hati saya ya saya mengerti apa yang diucapkan gitu ya dia sangat memuji sama Tuhan dan dia sangat apa mendoakan saya dengan supaya dibulihkan kesehatan saya disembuhkan dibuanglah penyakitnya dan segitunya saya tahu jadi sangat menyentuh sekali di hati saya waktu doanya itu saya mengatakan amin terus saja nah setelah itu selesai doanya amin gitu ya tapi saya minta satu lagu yang saya ingat itu adalah lagunya Pak Wiranto tadi yang bagi Tuhan tak ada yang mustakil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mujijatnya disediakan bagiku ku diangkat dan dipulihkannya nah seperti itu nah akhirnya saya bernyanyi berempat sama dua pendita tadi saya dan istri saya setelah selesai itu pendita mau pulang saya ditanya Bapak gerejanya dimana gitu ya saya bilang Bu saya ini Islam Muslim gitu ya pendita itu takut sekali dengan pucat sekali waduh Pak maaf saya Pak ya maaf benar-benar maaf semuanya sampai hampir nyium tangan saya maafnya itu tadi ya karena salah kamar Bapak tapi Bapak kenapa ia mengiyain aja gitu ya iya ini Ibu ini permintaan saya walaupun saya Muslim tapi ini yang minta didoakan oleh pendita itu saya jadi Ibu jangan usah khawatir saya sangat berterima kasih didoakan Ibu yang sangat tulus dan memberkati saya dulu saya tidak bilang memberkati apa ya lupa nah seperti itu pokoknya saya senang sekali saya terharu sekali dengan doanya Ibu saya bilang gitu akhirnya ya itulah saya dikasih alamat nanti boleh gak Ibu saya nanti main ke gereja Ibu wah dengan suka cita katanya seperti itu saya juga baru mendengarkan bahasa suka cita ya itu tadi nah akhirnya setelah saya sembuh tapi sampai sekarang saya belum ada waktu untuk berkunjung ada ke gereja di Fatmawati itu ya mudah-mudahan nanti ada waktu saya di kasih kesehatan sama Tuhan saya bisa berkunjung ke gereja Fatmawati itu nah setelah pulang dari rumah sakit itu saya berpikir terus aja gimana ya ini Tuhan Tuhan itu siapa yang yang benar saya seperti itu saya bilang sama istri saya udahlah kalau percaya itu ya percaya aja kan gitu ya kita kan memang percayaan itu tidak bisa dipaksakan gitu kan akhirnya saya terus belajar membaca Al-Quran aja terus ya tapi Al-Quran ini banyak sekali menceritakan tentang Isa Al-Masih yang kebenaran yang sebagai cahaya dan bicaranya itu adalah mengandung kebenaran ada seperti itu jadi banyak sekali itu ya akhirnya saya ah cobalah saya mau cari Al-Kitab akhirnya saya dapatkan Al-Kitab saya baca juga disitu nah itulah ada ada kemiripan nah gitu ya ada kemiripan tapi ya ada yang tidak mirip banyak juga gitu ya kalau kita pelajarin itu ada di kejadian itu tentang Hawa itu juga nggak mirip tentang Ibrahim Abraham itu juga tidak mirip karena anaknya yang dikorbankan itu Ismail kalau kami dulu tapi sekarang ternyata Ishak kan gitu ya nah ada juga Ishak Al-Masih itu lahirnya di Bapak Pohon Kurma tapi kalau di Kristen kan Ishak Al-Masih lahirnya di Kandang Gumba nah itulah jadi pikiran saya juga ini akhirnya saya galau lagi ini mana yang benar gitu kan ya coba mah waktu itu di bulan bulan Oktober kira-kira gitu ya saya punya apa itu nazar apa ya istilahnya janji keinginan saya kalau sembuh ini nanti karena saya ya Pak didoakan nama benita itu tadi akhirnya batu pedu saya ini puji Tuhan tidak dioperasi lagi sampai sekarang ini saya sehat puji Tuhan ya Bung Bung Prenki puji Tuhan bener puji Tuhan bener-bener jadi saya tidak dioperasi batu pedunya padahal batu pedu itu tidak bisa diambil dengan laser harus dioperasi di bedah perutnya sekitar 10 cm itu kata dokter jadi saya bersyukur sekali saya sekarang bisa merasakan bahwa batu pedu saya tidak terasa sakit seperti itu kemarin ditek sama dokter di laboratorium sudah mengecil seperti itu jadi setelah itu saya bilang sama istri saya nanti ulang tahun saya di bulan Juni tanggal 9 genap di usia saya yang 65 tahun saya akan mengikut Yesus pergi kerja niat saya sudah tekat saya sudah bulat tapi nanti saya diantar saya bilang gitu tapi istri saya bilang saya mau nganter tapi saya tidak ikut masuk ke gereja begitu begitu sekitar tanggal awal bulan itu tinggal satu hari minggunya itu tanggal berapa lupa saya mulai cari-cari sebelum halil minggu saya cari-cari gereja di depok dimana gereja gitu ya ada disini ada gereja disini ada gereja setelah hari minggunya saya datang ke situ dengan pagi-pagi saya datang mulai jam 7 saya datang ke gereja satu ini mau turun saya ada satpam saya ragu-ragu tidak jadi turun jangan-jangan nanti dimintain KTP-nya kan saya belum tahu bagaimana cara di gereja kan gitu ya jadi dimintain KTP-nya KTP saya Kristen nanti saya dikira ke teroris lagi bikin heboh lagi gitu ya KTP saya kan Islam waktu itu sampai sekarang juga masih Islam jadi saya naik mobil lagi antar lagi pindah ke gereja lagi lihat dia berkerumun orang di situ ada satpam dan segalanya gak jadi lagi akhirnya balik lagi ke rumah minggu kemudian begitu lagi gak berani saya gak berani masih takut pokoknya karena KTP saya masih Islam itu ya nah istri saya juga cuman ada di mobil aja karena yang bawa mobilnya kan istri saya saya sekarang tidak bisa nyupir jadi yang membawa mobil istri saya kemana-mana tapi ya puji Tuhan istri saya akhirnya mau mengikuti saya saya mendapatkan jiwa satu ya dengan usia usia saya ibaratnya saya masih paut ya karena belum sampai 3 tahun jadi saya mengikuti Tuhan Yesus itu masih paut ibaratnya jadi saya bisa menjangkau istri saya puji Tuhan sekali Alhamdulillah sekali benar-benar istri saya mau awalnya juga gak mau masuk gereja tapi akhirnya dia kasihan saya jalannya aja masih apa ya belum lempeng lah gitu lah istrinya orang Betawi jadi belum lurus jalannya masih karena kan saya setruk ini kan jalannya belum gitu normal jadi akhirnya masih pakai ekskursi roda kan saya kemana-mana jadi akhirnya istri saya nuntun saya mau ayo mah masuk tadinya mau nuntun sampai di pintu pintu gedung aja gedung gereja tapi mungkin lihat saya kasihan akhirnya ikut duduk situ nah disitu saya disambut dengan Bapak Pendeta Bapak Pendeta Indra Manalo MTH disambut dengan Sukacita dia terus akhirnya saya diperkenalkan terus saya diajak setelah selesai ibadah saya juga wah ibadah seperti ini saya berdua mesi saya juga pokoknya suruh berdiri berdiri kalau duduk duduk selama saya di gereja itu kok lagu yang saya dengung-dengungkan itu kok gak pernah dinyanyikan ada di gereja ya masa bilang gitu jangan-jangan memang itu bukan lagu lagu apa itu lagu Kristen gitu ya sampai berbulan-bulan itu bahkan sampai sekarang ini kok udah hampir 3 tahun tidak diucapkan itu lagu itu gitu gak dinyanyikan saya pikir juga bukan lagu lagu gereja eh ternyata berapa hari minggu yang lalu itu dilakukan yang bagi Tuhan yang tak ada mustakil bagi Tuhan yang tak mungkin itu dilakukan disitu dinyanyikan nah disitu jadi pada titiknya saya dengan didoakan oleh pendeta tadi itulah mulai saya tertarik untuk menjadi murid Kristus nah itu nah setelah pak pendeta tadi mendengarkan cerita saya tadi tapi saya tidak bersaksi saya bersaksi itu baru ada disini karena saya mendengarkan selalu di ini Miracle TV ini saya nyetel hampir setiap ada tayangan saya masih nyetel ini kan di Miracle TV ini ya saya sangat bersuka cita terus saya bisa menghubungi saya saya bisa masuk ada di live streaming ini di zoom ini puji Tuhan saya bisa bersaksi dengan apa yang telah saya alamin telah saya apa itu temukan ada di Mekah pada waktu saya pergi haji dan waktu pada saya sakit yang didoakan oleh ibu pendeta itu dan akhirnya saya ikut Tuhan Yesus sampai sekarang ini dan saya sudah walaupun saya baru pakut tapi saya sudah bisa menjangkau jiwa jadi satu istri saya kedua adalah teman saya ada satu lagi teman saya yang orang yang dari daerah Jawa Timur yang keras sekali tadinya tapi dengan saya dekatin terus dengan firman-firman Tuhan yang saya alunkan di situ saya katakan akhirnya dia ikut juga dan sekarang juga ikut ada di gereja roti hidup ini yang saya ikut itu jadi saya ada di Serang di Banten itu juga saya banyak menjangkau jiwa ya ya kalau dihitung adalah 10 gitu ada jadi orang-orang Banten itu kan fanatik sekali di di Pandegang itu tidak ada gereja kalau di Serang ada gereja dua atau gimana itu tapi saya juga belum pernah saya ada di Serang itu sudah 11 tahun tapi di situ karena saya ikut Kristus itu kan baru paut jadi saya belum pernah gereja sana bagaimana saya baru satu gereja ada di situ nah waktu di Serang itu kebetulan pandemi itu jadi saya dua tahun ada di Serang itu tidak pulang-pulang dipok pas pandemi anak-anak saya katanya papa nggak usah pulang udah di sana aja apa yang diinginkan papa memakan kirim dari Dipok gitu nah akhirnya saya ada di Serang berpernak bebek sama domba gitu lah jadi gembala domba disitulah pak jadi setelah itu ya saya waktunya masih ada ya pak masih ada pak saya dengan senang mendengarnya ini pak dengan semangat silahkan saya waktu ketemu itu ya ketemu sama orang-orang yang hitam-hitam itu yang pakai jubah hitam terus cerudungnya atas itu yang mengurucut itu kayak jas hujan itu itulah saya kan dipanggil marilah nak gitu kesini nak mari kesini nak jangan ikut mereka ikutlah aku nah setelah saya cari bapak-bapak gitu ya kok gak ketemu itu ternyata saya juga membaca di Alkitab ya di Injil itu ada di Markus eh di Matius 11 ayat 28 ya Bung Rengki ya marilah kepadaku yang letih dan lesu betul aku dan yang berbeban berat kalau gak salah seperti itu ya aku akan memberi kelegaan padamu iya gak iya betul ini marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku memberi kelegaan kepadamu dah betul puji Tuhan saya masih inget nah itulah Pak itu juga oh ini berarti waktu itu ya ini Tuhan saya memang benar-benar Tuhan Yesus kalau gitu nah akhirnya saya ngajak istri saya itu tapi ya sampai sekarang anak saya bertiga belum bisa mengikuti saya seperti itu tapi saya sudah menjangkau jiwa dari sahabat-sahabat teman-teman saya di luar sana tapi anak saya belum bisa tapi saya juga berpikir gini Bapak Sayyuddin Ibrahim aja orang yang sudah di dengkotnya di muslim itu juga tidak bisa mengambil anaknya tiga anaknya itu sampai sekarang kalau anaknya Pak Sayyuddin Ibrahim itu kan malah menentang sekali tapi kalau anak saya ini patuh-patuh sekali tapi ada satu anak ini yang Prita namanya itu sudah mulai ya agak dekat begitu ya agak dekat seperti itu ada satu yang sudah agak mendekat begitu ke saya ya mohon tupang doanya aja Mabung Krenki supaya nanti anak-anak saya dan cucu saya bisa mengikuti sejak saya untuk jadi murid-murid Kristus itu nah ada di Gereja Ratu Hidup ini gembala saya karena saya itu mendapatkan spesies baru TikTok tadi Bebek dan Intok itik dan Intok persilangan itu tadi gembala saya memberi nama TikTok itu perpanjangannya adalah T-nya itu Tuhan I itu K-nya Kristus T-nya Tuhan itulah Kristus Toknya tiap orang aku injili itu tiap orang ku injili itu Toknya jadi TikTok itu Tuhan ialah Kristus tiap orang ku injili itu nah puji Tuhan akhirnya dengan TikTok itu saya bisa menginjil yaitu walaupun saya menginjilnya dengan cara saya dengan cara Islam ya Al-Quran gitu karena di daerah Banten itu sangat sensitif ya orangnya masih fanatik sekali sampai gereja aja gak ada kan seperti itu ya dibanding langit jadi kalau saya pakai istilahnya is gitu ya mesti langsung kalau yes ya saya bilang yes itu mesti dia langsung no tapi kalau saya is oke maksud saya yes itu Yesus itu mesti dia no tidak akan terima mesti lari dia pergi tapi kalau saya is isa dia akan yes malah gitu oke makanya saya selalu pakai is tidak pakai yes untuk cara saya memberitakan Injil ini tapi banyak yang saya beritakan itu tadi nanti setelah itu kayak hari ini tadi saya juga saya memberitakan Kristus itu kepada tukang saya kebetulan saya punya tukang ada disini dua jadi tadi saya bilangin seperti itu kalau isa al-masih akhirnya dia tanya pak kalau isa al-masih itu di Kristen Yesus ya nah itulah jawaban itu yang pertanyaan itu yang saya tunggu biasanya seperti itu jadi orang orang-orang muslim itu banyak yang tahu sebenarnya kalau isa al-masih itu adalah Yesus Kristus cuman ada di Islam adalah nabi tapi nabi yang paling mulia itu adalah isa al-masih itu menurut kepercayaan orang muslim ya saya dulu tapi ternyata saya sekarang isa al-masih atau Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat itulah sekarang saya mengikuti Kristus dan menjadi murid Kristus semoga anak cucu saya nanti bisa mengikuti dan tahu dengan kebenaran jalan yang benar nah seperti itu karena ada di itu tadilah akulah jalan yang gimana ya yang Yohanes 14 ayat 6 akulah jalan kebenaran dan hidup ya ya akulah jalan akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku amin jadi itulah itu seperti ada di asyukrup ayat 61 ikutlah aku inilah jalan yang lurus sirotol mustahim ikhtina sirotol mustahim itu kalau itu tunjukilah aku pada jalan yang lurus gitu maksudnya jadi seperti itulah jadi seperti ini ya Bung Rengki kesaksian saya mudah-mudahan bisa menjadi berkat sama pemirsa yang mendengarkan ini dan kalayak yang tidak mendengarkan semuanya puji Tuhan Tuhan memberkati semuanya sudah aku kasih haleluya amin amin terima kasih Tuhan wow luar biasa kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus ya ini kesaksian benar-benar dahsyat ini ya ya saya tadi terkagum-kagum ya dan selalu dikuatkan kesaksian Bapak saya dengar dari awal dengan detil ya luar biasa Tuhan menunjukkan cara Tuhan menyatakan kuasa kepada Bapak luar biasa karena kan Bapak ini backgroundnya adalah orang se-exact ya insinyur setahu saya itu pelajarannya adalah orang-orang yang biologik dan eksact jadi Tuhan memperkenalkan sesuatu dengan unsur alamnya ada delapan unsur alam itu yang Tuhan untuk memukau ya untuk artinya supaya hati Bapak ini benar-benar kagum dengan kemuliaan kebesaran Tuhan jadi Tuhan buat dengan delapan unsur itu agar Bapak memang benar-benar terpukau dan memang benar yang Bapak alami itu yang saya pelajari itu benar karena Bapak juga akhirnya belajar dan benar ada di kitab ada di Alkitab ya luar biasa dan sebelum saya sebelum saya jadi murid Kristus jadi saya masih muslim murni saya membaca Alkitab tadi kok ternyata yang delapan sifat alam ini kok ada semuanya ada di Alkitab seperti itu makanya terus bulat hati saya gitu iya ditambah dengan mujizat bonus diberikan kepada Bapak mujizat kesembuhan ya luar biasa apa yang Bapak alami ini dan Bapak mengalaminya bukan di Indonesia atau di tempat kelahiran Bapak tetapi justru Bapak alami waktu itu ya ketika Bapak juga masih berziara di Mekah Bapak bisa melihat keajaiban Tuhan tunjukkan keajaiban mulai dari hujan ya merasa sejuk apa yang Bapak rasakan luar biasa Bapak merasa bahwa setiap doa dijawab oleh Tuhan karena Tuhan berkomunikasi dengan Bapak saya pelajari pada waktu itu intens komunikasi karena Tuhan ingin menunjukkan membukakan sesuatu rahasia misteri ilahi kepada Bapak sampai benar-benar Bapak tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menerima dan benar-benar mengakui menyerahkan diri benar adalah Tuhan sampai didoakan pun Bapak memilih didoakan oleh seorang pendeta agar supaya Bapak bisa mengerti doa itu dan bisa menyentuh dan bisa menguatkan hati Bapak ini benar-benar luar biasa kesaksian pada malam hari ini di akhir kesaksian saya underline Bapak mengatakan bahwa saya ini masih paut pendidikan anak usia dini tetapi sepaut-pautnya Bapak ini kurang lebih sudah membawa 10 jiwa tadi Bapak katakan Bapak sudah menginjili sahabat-sahabat orang lain 10 jiwa Bapak sudah bawa untuk kemuliaan Bapak di surga belum tentu Pak ya dengan seorang S3 S2 teologi kalau benar-benar sudah bisa membawa jiwa tapi Bapak dengan sederhana ikhlas tulus ya Bapak membagikan berita sukacita ini dan memang benar luar biasa Tuhan tunjukkan kuasanya sampai ada jiwa yang sudah diselamatkan saya yakin dan percaya Pak jangan berkecil hati keluarga Bapak adalah orang yang paling dekat Bapak akan gapai Bapak akan komunikasi waktu Tuhan otoritas Tuhan itu adalah bagian yang tidak bisa kita rampas dan biarkan Tuhan yang beracara indah pada waktunya Pak dan waktu Tuhan pasti yang terbaik waktu Tuhan pasti yang terbaik ya dan waktu tadi itu ya apa tadi Pak yang Bapak sukai indah rencanamu Tuhan sama sama tak ada mustahil bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang mustahil wah luar biasa bagi Tuhan ada yang tak mungkin setiakan bagiku ku diangkat dan dipulihkannya luar biasa luar biasa Pak ya apa yang Bapak alami ini benar-benar tidak semua orang alami Bapak sudah mengalami keselamatan Bapak sudah mendapat apa namanya dikasih hikmat mengenal-menal dengan delapan unsur alam itu Bapak dikasih mujisat yang Bapak alami di dalam kehidupan Bapak ya dan Bapak dipakai sampai saat ini tapi ada ada tiga yang belum ketemu sama saya ya itu tentang sifat udara air dan api itu tadi yang fleksibel itu tadi tapi saya sudah pernah mendengarkan khutbahnya Bapak Pendita itu bahwa kalau jadi orang Yahudi jangan seperti orang Yahudi tapi kamu bisa membawa orang Yahudi tadi gitu kita belajar sama-sama Pak ya karena api juga kan lembang dari roh kudus ya jadi saya yakin dan percaya kita Bapak semua akan diberikan kalau api itu kayaknya ada di perjanjian lama ya Bum Franky ya ada di bilangan ada juga di perjanjian baru ya setahu saya itu adalah juga melembangkan roh kudus ya unsur-unsur alam itu tentu ada maksud ya kita yakin dan percaya Bapak pasti akan pelajari semuanya dan bebek TikTok Bapak tadi mengatakan TikTok itu Tuhannya Tuhan itu Kristus Tuhan itu Kristus tiap orang kunjili Tuhan itu Kristus tiap orang kunjili itu selalu wow luar biasa sekarang di usia yang 65 eh 68 68 Bapak semangat 68 yang kita lihat tadi itu kesehatan yang terpancar dari raut wajah Bapak Bapak tadi mengatakan mulut masih miring hidung masih bengkok saya tidak melihatnya sama sekali yang saya lihat itu adalah normal saya lihat itu adalah seperti biasa tingkok ini yang satu disodok ini bisa masuk yang satunya enggak tidak tidak kelihatan Pak tidak tidak pengaruh Tuhan Yesus itu luar biasa ya dan Bapak tetap semangat di usia 68 ini tetap juga untuk membagikan kabar baik Pak ada banyak yang hadir di Zoom kita bergeser ke teman-teman di Zoom ya barangkali mereka berbagi sukacita dengan kita pada malam hari ini silahkan hidupkan mic dan kameranya kita langsung ke Pak Kosim dulu ya karena Pak Kosim langsung menghidupkan mic dan kameranya silahkan Pak Shalom selamat malam Shalom Pak Frankie Shalom Pak Jalu ya Iya Pak Santoso Saya Jalu Pak Santoso Iya Pak saya dari Pandeglang nih Pak kebetulan Oh iya Oh iya Pandeglangnya dimana nih Saya di Kadu Hejo Pak Kosim Pak siapa Kosim Pandeglangnya di Kadu Hejo Saya di Kadu Hejo dekat Gunung Karang Kadu Hejo iya Iya Kalau saya di Kadu Pereng Oh di Kadu Pereng Iya tau-tau Pak Pak Saya sangat diberkati dengan kesaksian Bapak Kebetulan saya juga ya Saya sering pelayanan di Serang Oh iya Kan disitu ada teman-teman saya Pak Pendetanya Pak Heru Susanto sama Sama Pak Ramijan Itu GBI Paniko Tapi kalau saya di Jakarta Di Tangerang ya Di Lipo Karawaci Nanti Pak Ya saya minta kontak personnya lewat Bung Perengki ya Saya nanti main ke Pandeglang Pasti Oke Eh tapi aku udah gak bisa pulang Pak Nanti kalau mau Kalau ke Pandeglang main Mampir ke Serang ya Siap-siap Serang Pasti Bapak Pokoknya kesaksian Bapak itu Saya terinspirasi Emang lagu dulu Saya dulu pernah Ketika saya bertobat Itu emang lagu itu Menguatkan buat saya Iya Lagunya Pak Wiranto itu kan Bagi Tuhan Tidak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang Tak mungkin Semua Itu kan Emang bener kan Mujijatnya Tidakiku Ku diangkat Dan dibulihkannya Itu sangat bagus Itu emang lagu Memisi inspirasi Menguatkan ya Jadi Dengan lagu itu Kita percaya bahwa Bagi Tuhan itu Tidak ada yang Mustahil Mengenal Pak Pak Perengki Setuju Ya Pak Perengki ya Karena bagi Tuhan itu Tidak ada yang Mustahil Bapak aja Jadi anak Tuhan ini Gak ada yang Mustahil Gak ada yang Kebetulan Kayak saya Pak Iya Saya juga dulu Bukan seorang Nasrani ya Saya juga Dulu dari sekolah Di Madrasah Aliyah Dua Pandeglang Sampai saat ini Sekolah masih berdiri Dan saya juga dulu Aduh Jadi sedih ya Mau gue cerita dah Jadi gini Pak Buat Bapak Tetap maju Tetap semangat Makanya tadi Saya dengar Bapak Sudah dapat jiwa ya Di Serang Itu luar biasa Pak Semuanya itu Karena Tuhan ya Bukan karena manusia ya Pak ya Dan saya percaya Bapak dipakai Tuhan Dengan luar biasa Dipakai Tuhan Dengan dasyat Tetap semangat Pokoknya Bapak sehat selalu Amin Kapan-kapan Kalau kita Tuhan izinkan Ada waktunya Waktu Tuhan Pasti yang Ada waktu Tuhan Kita akan ketemu Kalau saya ke Serang Kebetulan saya Besok minggu depan Saya ke Serang Ada pelayanan di GBI Sungai Yordan Serang Kapan-kapan Sama Saya juga Minggu depan ini Ke Serang Nanti bentek-bentek ya Saya ada di KSP Kota Serang Baru Jadi Perumahan Selamat Jating Iya Tahu Oh di KSP Tahu Pak KSP Itu daerah Daerah aku dulu tempat Pergi ya Dapat nongkrong Teman-teman Iya Itu Mesti belum terkenal Sekarang udah rame Nah untuk Bapak Pesan Sehat selalu Tetap semangat Pak Frankie Thank you God bless you Sama-sama Terima kasih juga Pak Kosim ya Sudah masuk Berpartisipasi Dengan kita pada malam hari ini Wow Tidak ada momen Yang paling indah Selain momen Kita Mengalami Tuhan Ya Dan Diberikan bonus Mujisat luar biasa Ketika kita Tidak bisa berbuat Apa-apa Luar biasa Kita Bergeser ke Ibu Diana dulu ya Karena rupanya ini Banyak yang request ini Di kolom komentar ini Ibu Diana mana Sudah masuk ya Saya bilang iya Sudah masuk Sabar ya Silahkan Ibu Diana Bisa hidupkan mic Dan kameranya Atau Ibu Diana Mungkin Secara Wah Memasuk ya tadi ya Tadi saya baca Namanya sih sudah ada Saya gak tau kalau Keluar tadi Oh ada-ada Ibu Diana Bisa Aktifkan mic Dan kameranya Baik Sebelum kita ke Ibu Diana Kita ke Popol dulu ya Sabar Tahan dulu Pak Emil ya Sabar Pak Ya Pak Paul bisa Diputar Pak Kameranya Silahkan Pak Ya Micnya bisa dihirupkan Pak Paul ya Oh saya Sorry Ya oke Silahkan Pak Ke Popol dulu Karena Ibu Diana mungkin Masa stand by Ya Shalom Pak Paul Silahkan Shalom Pak Frankie Shalom Pak Samtoso Ya Shalom Shalom puji Tuhan Bapak Sudah Memutuskan Menjadi Pengikut Kristus Ya Murid Tuhan Dan Saya kagum dengan Kesaksian Bapak Dan terberkati Bahwa seorang Bapak Seorang Dengan usia yang Tidak muda lagi Bapak Bapak mengalami Banyak proses Sampai Akhirnya Bapak Memutuskan Mengikut Kristus Dan itu Tidak mudah Memang ya Karena Sekian tahun Bapak Sebagai Penganut Imam yang Lama Yang saya kagum Juga Sekalipun Bapak Masih muda Tapi Bapak Banyak Mengenal Firman-firman Tuhan Dan Bapak Yang penting Lagi Bapak Telah Banyak Membuat jiwa Buat Tuhan Dan Ini satu Kemenangan Sebetulnya Dan Kalau orang Bilang Kalau Ada satu Predikat Yang diberikan Oleh saudara kita Di sebelah Bapak itu Murta Kalau saya Saya gak sepakat Dengan Kata itu Karena kata itu Itu Distempel Oleh orang Seberang Tapi Sebagai orang Beriman Bapak Justru Sebagai pemenang Karena Satu jiwa Menerima Yesus Malekat Di surga Itu Manekat Di surga Bernyanyi Bersuara Tuhan Yesus Sangat Bersuka Cita Dengan Keputusan Bapak Karena Kalau Bapak Lihat Seorang Siapapun Yang memenangkan Perlombaan Atau pertandingan Kalau Kalau dia Dia menjadi Pemenang Semua orang Apa Bertepuk Tangan Ya Amin Karena Mengelukkan Bapak Sebagai seorang Pemenang Jadi Bukan Bapak itu Bukan seorang Yang Murta Dari sudut Pandang Mana Seorang itu Murta Kalau dari sudut Pandang Kristen Bapak Juga jadi Seorang Pemenang Bapak Seorang Bukan Penciundang Tapi Bapak Menjadi Pemenang Pemenang Karena Bapak Mendapat Janji Keselamatan Bersama Kristus Di surga Nanti Dan Sekali lagi Selamat Juga dengan TikToknya Saya juga Sedang mencoba Bapak Sedang Bercoba Saya bikin Farm Di Indonesia Farm itu Sedang mau Berjalan Hampir Selesai Saya juga Bereksperimen Seperti Bapak Bapak Di Itik Saya di Ikan Sama Itik Dan ini Semuanya Saya buat Untuk Membantu Saudara-saudara Kita yang Susah Jadi Terima kasih Atas Firman Tuhan Yang Bapak Share Saya Terberkati Kesaksian Bapak Yang Betul-betul Apa ya Bapak Mengalami Proses Yang Sangat 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 Indah Gitu Kayak Pak Frenki Bilang Prosesnya Itu bukan Di Indonesia Justru Proses Itu Banyakan Di Waktu Bapak Naik haji Itu Di situ Bapak Dapat Penglihatan Penglihatan Dan Tuhan Menghampiri Bapak Dan itu Satu hal Saya tidak Melihat Tapi Cuman Suara Audible Maksud saya Gini Melihat itu Bukan melihat Secara Later Mata-mata Tapi Melihat itu Bisa Dengan Yang tadi Bapak Bilang Dengan Suara Bapak Merasakan Itu Dan itu Jarang Terjadi Ada Pesaksi Pesaksi Yang mendapat Itu Secara Audible Di Tanah Tanah Suci Tapi Bapak Juga Mendapatkannya Dan Itu Proses Yang Indah Dan Bapak Bisa Bercerita Bersaksi Malah Itu Menjadi Kekuatan Bapak Untuk Bersaksi Bahwa Saya Dapet Ini Bukan Dimana Saya Justru Di Tanah Tanah Suci Bagi Sudara Kita Yang Seberang Itu Dan Itu Suatu Kelebihan Suatu Keberuntungan Bagi Bapak Dan Sekali Lagi Salam Saya Buat Ibu Yang Juga Sebagai Pemenang Dan Saya Harap Bapak Bisa Sembuh Secara Total Dari Sakit Bapak Itu Tuhan Yesus Memberkati Amin Terima kasih Pak Paul Tuhan Yesus Memberkati Baik Kita Bergeser Ketemu Yang Lain Oh iya Tadi Saya Sempat Sempat Lupa Juga Saya Juga Selalu Apa Namanya Merasa Kagum Dengan Bapak Ketika Bapak Mau Ke Gereja Bapak Mau Ke Gereja Bapak Masih Takut Mau Ke Gereja Nanti Dipikir Begini Begitu Tetapi Dengan Kekurangan Bapak Waktu Itu Bapak Rindu Benar Benar Mau Ke Gereja Dan Setiap Kali Saya Mendengar Mereka Yang Mengalami Pertobatan Yang Mengalami Tuhan Yang Belum Pernah Ke Gereja Dan Rindu Mau Ke Gereja Wow Ini benar-benar Juga Harusnya Menjadi Kekuatan Atau Menjadi Juga Teguran Juga Di saat Bersamaan Bagi Kita Yang Kadang-kadang Berpikir-pikir Untuk Gereja Tapi Luar biasa Kerinduan Pak Santoso Mau Ke Gereja Ini Pasti Akan Menjadi Kekuatan Bagi Banyak Orang Mereka Akan Melihat Semangat Orang Yang Benar-benar Mengalami Kasih Tuhan Kita Bergeser Ke Ibu Diana Ibu Diana Bisa Hidupkan Mic Dan Kameranya Silahkan Pak Sulaiman Sesudah Ibu Diana Karena Ibu Diana Ini Rupanya Dapat Request Dari Kolom Komentar Mereka Rupanya Ingin Melihat Bundanya Ini Bu Gem Pada Malam Selamat Selamat Malam Ibu Silahkan Selamat Selamat Malam Selamat Malam Pak Santoso Yang Luar Biasa Selamat Malam Budiana Ya Perkenalkan Pak Saya Juga Termasuk Orang Yang Lahir Baru Pak Saya Setuju Dengan Pak Paul Tadi Yang Mengatakan Saya Tidak Mau Dikatakan Murtadin Tapi Orang Lahir Baru Dan Diberkati Tuhan Amin Amin Tapi Kemarin Saya Lihat Budiana Juga Ada Di Youtube Ini Ibu Yang Dari Madura Iya Pak Dan Saya Bilang Sama Orang Kalau Yang Dikatakan Murtadin Atau Murtad Itu Adalah Justru Orang Kristen Yang Meninggalkan Tuhan Yesus Karena Ada Alasannya Alasan Pekerjaan Alasan Jodoh Alasan Tidak Percaya Karena Ini Dan Itu Tapi Kalau Orang Yang Dari Sebrang Dan Merima Tuhan Yesus Itulah Lahir Baru Dan Orang Orang Terpilih Yang Diberkati Tuhan Amin Pak Amin Allahumma Amin 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 Membacakan Satu Firman Tuhan Bisa Bapak Santosh Bantu Saya Baca Firman Tuhan Ulangan Pasal Yang Ketiga Satu Ayat Yang Kenam Pak Ulangan Tiga Satu Ayat Enam Ya Ulangan Pasal Yang Ketiga Puluh Satu Ayat Yang Kenam Baik Sudah Dilayar Silahkan Ulangan Pasal Ayat Tiga Puluh Satu Pasal Yang Keenam Begini bunyi Firman Tuhan Ku Ku Kuatkan Dan Teguhkanlah Hatimu Janganlah Takut Dan Jangan Ketutupan Dan Jangan Gemetar Karena Mereka Karena Mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah Yang Berjalan Menyertai Engkau Ia Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Tidak Akan Meninggalkan Engkau Amin 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 Demikian firman Tuhan Diulangan Pasal yang ketiga Satu Ayat Kenam Kuatkan Dan Teguhkanlah Hatimu Janganlah Takut Dan Janganlah Gemetar Karena Mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah Yang berjalan Menyertai Engkau Ia Tidak 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 Amin 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 Dalam Keadaan Apapun Bapak Setelah Bapak Lahir Baru Jangan Pernah Sekali-kali Bapak Meragukan Tuhan Amin Pak Amin Pasti Karena Saya Pernah Terjadi Begini Pak Franky Setelah Saya Lahir Baru Saya Merasakan Banyak-banyak Perubahan Contoh Orang Sekitar Pastilah Kalau dari Sebrang Kita Kena Blah 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 Ya Pak Iya Kadang Hati kita Dikini Aduh Gimana Saya Ini Sudah Dimaki Orang Begini Orang Terus Kayaknya Kadang Kita Ini Agak Agak Kendor Sedikit Gitu Pak Ada Perasaan Tidak Pede Terus Rasa Sakitannya Terpojok Iya Kalau Saya Bilang Tadi Galau Sudah Mulai Sudah Malai Galau Apalagi Mulai Galau Nggak Punya Apa-apa Iya Betul Itu Pak Franky Saya Pernah Saya Tadinya Istilahnya Punya Penghasilan Yang Tetap Dan Lumayan Gitu Ya Bisa Pulakan Anak Sampai Selesai Punya Rumah Punya Tempat Tinggal Ya Bukannya Cuman Satu Ya Gitu Tapi Sekarang Habis Setelah Saya Sakit Setrukan Tidak Bisa Bekerja Saya Biasanya Bisa Menjual Gambar Dengan Bikin Auto Cap Gambar Gambar Itu Tiga Dimensi Sekarang Tangan Saya Nggak Normal Nggak Bisa Lagi Jadi Main Gimos Gitu Gitu Jadi Jadi Sangat Ya Kalau Kata Orang Katanya Ikut Kristus Itu Tidak Kristen Itu Akan Dapat Dapat Ya Katanya Indomie Itu Apa Gitu Tapi Saya Sekardusmi Pak Sekardusmi Belum Pernah Tidak Pernah Jadi Dan Tidak Mengharapkan Sama Sekali Tidak Mengharapkan Sama Sekali Disitu Tapi Kami Tetap Melayani Semuanya Yang ada Disitu Ada Di Gerija Itu Apa Yang Tidak Benar Saya Akan Benarkan Ada Itu Kalau Karena Saya Dari Arsitek Saya Di Bangunan Jadi Apa Yang Tidak Enak Dipandang Disitu Ada Di Gerija Itu Itu kan Rumah Saya Jadi Pasti Tak Betul Seperti itu Kurang Apa Ini Seandainya Kurang Cerah Ini Tamannya Kurang Bagus Saya Rapikan Ini Dalamnya Hiasannya Kurang Saya Tambahin Gitu Jadi Saya Seperti Itu Iya Bapak Sesuai Dengan Keahlian Saya Iya Memang Benar Bapak Ya Di Saat Kita Mengikut Kristus Kita Memulai Semuanya Dari Nol Sama Dengan Saya Di Kalimantan Ya Pak Yang Nggak Punya Apa Rumah Ditinggalkan Keluarga Sudah Membenci Sampai Yang Terakhir Ini Pak Fenty Saya Cuma Punya Cafe Di Kalimantan Ternyata Habis Di Bapak Saya Kerampokan Habis Gitu Kena Itu Apa Kecelakaan Habis Kecelakaan Aduk Dirampok Jadi Semuanya Nggak ada Sama Sekali Yang Tersisa Pak Ya Tapi Saya Bersuka Cita Gitu Akhirnya Uji Tuhan Di hari Minggu Itu Kan Kerampokannya Kan Malam Minggu Nih Kan Jam Jam Satu Pagi Pak Citanya Pak Santoso Justru Saya bersyukur Saya Sujud Syukur Sama Tuhan Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Di pagi Hari Ini Saya Kena Rampok Tapi Puji Tuhan Tuhan Yesus Selamatkan Saya Sampai Paginya Saya Dibawa Ke Kantor Polisi Terus Saya Itu Paginya Minta Antara Ke Pak Polisinya Ke Gereja Untuk Sembayang Belum Mandi Pak Apa Katanya Orang Kan Saya Memar Habis Dipukul Karena Saya Curganya Begini Pak Mengatakan Begini Panggillah Tuhan Yesus Kau Artinya Ada Artinya Ada Orang Sekitar Yang Membenci Saya Karena Saya Masih Kristen Tapi Saya Bersyukur Tuhan Masih Sanggup Melindungi Saya Sampai Saat Ini Tuhan Saya Bilang Tuhan Yesus Ampuni Orang Orang Yang Menyakiti Saya Sama Dengan Bapak Kuatkan Tegukan Hati Bapak Apapun Yang Terjadi Sekali Yesus Tetap Yesus Sampai Saat Ini Dan Sampai Selama Lamanya Amin Bapak Amin Amin Bagus Saya Juga Senang Sekali Merasa Diberkati Dengan Ketemu Budian Jadi Saya Juga Merasa Seperti Itu Jadi Selama Ini Saya Juga Tidak Akan Mundur Padahal Saya Selama Ini Saya Sudah Kehilangan Dua Mobil Terus Tiga Rumah Ditipu Orang Tiga Rumah Dua Mobil Ditipu Orang Tapi Tentap ada Bersuka Kita Amin 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 Itulah Bedanya Ya Pak Frankie Kalau Orang Yang Dari Seberang Ikut Tuhan Yesus Dia Sanggup Melepaskan Semua Muanya Tetapi Bedanya Mohon maaf Ini Bukan Menyindir Dan Sekali Apa Ya Cuma Saya Mengatakan Apa Yang Saya Amati Di Sekitar Saya Tetapi Justru Banyak Orang Kristen Meninggalkan Kekristen Nanya Meninggalkan Tuhan Yesus Hanya Karena Ingin Memiliki Sesuatu Nah Itu Bedanya Maksud Pak Santoso Orang Dari Seberang Sanggup Melepaskan Apapun Untuk Bertobat Dan Menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Tetapi Banyak Orang Kristen Melepaskan Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Karena Ingin Mendapatkan Sesuatu Sedangkan Orang Seberang Ngatakan Tadi Pak Santoso Bila Dia Pindah Ke Kristen Karena Apa Sekar Kedusmi Saya pun Juga Dikatakan Seperti Itu Pak Puji Tuhan Sampai Saat Ini Tidak Ada Gereja Ngasih Saya Satu Kedusmi Tapi Tuhan Yesus Memberkati Saya Luar Biasa Amin 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 Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Terima Kasih Tuhan Baik Tuhan Maha Baik Tuhan Sangat Baik Baik Ya Tunggu Ahmad Baik Baik Ya Untuk Selama Lamanya Tuhan Yesus Baik Baik Oke Terima Kasih Budiana Budiana Saya masih Pak Ut Budiana Nyanyinya Belum bisa Banyak Saya juga Masih Belajar Pak Kadang orang Bilang gini Budiana Bahasanya Masih ada Logat Logat Maduranya Oh gak Apa Ini ciri Saya Ya Pak Ya Silahkan Mbak Franky Baik Terima kasih Budiana Apas Waktunya Sudah Berbagi Dengan Kita Pertama Mariana Tuhan Yesus Memberkati Ibu Tetap Semangat Di dalam Pelayanannya Kita Bergeser Dulu Ke Pak Sulaiman Sesudah Itu Pak Emil Baik Shalom Selamat Malam Pak Sulaiman Ya bisa hidupkan Maik Pak Silahkan Shalom Shalom Pak Franky Shalom Silahkan Pak Terima kasih ya Buat kesempatannya Saya akan pergunakan Kesempatan istriat saya Sebaik-baiknya Untuk Menyapa Pak Santoso Shalom Pak Santoso Halo Apa kabar Pak Santoso Ya Selamat malam Selamat malam Ya Sangat luar biasa Pak Kesaksian Bapak Sangat Kembali menunggukan Iman saya Amin Percaya kepada Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Benar-benar Tuhan dan Juru Selamat Bagi semua orang Bagi semua orang Bapak latar belakang Muslim Saya dengar Kesaksian Bapak Dari Dari awal Sambil bekerja Pak Saya selalu mengikuti Acara Pak Franky ini Dan saya Saya yakin Bahwa Channel Pak Franky ini Diberkati Tuhan Secara luar biasa Karena apa Karena Iya Saya percaya bahwa Dua tiga orang Berkumpul dalam nama Disitu Tuhan ada Tuhan akan hadir Betul Jadi ini Lebih dari Dua atau tiga orang Bahkan mungkin ada Ratusan mungkin Orang yang menyaksikan Siaran ini Ya kan Pak Saya sangat Terberkati sekali Dengan kesaksian Bapak Bapak Percaya Tuhan Yesus itu Ketika Bapak Pergi haji ya Pak Iya Wow Sangat luar biasa Banyak sekali Kesaksian-kesaksian Orang-orang Muslim yang Mengikuti Banyak Ibadah haji Tetapi Yang bertemu adalah Tuhan Yesus Wow Sangat luar biasa Pak Sangat luar biasa Cara Tuhan itu Sangat Apa ya Tidak masuk akal Bagi kita gitu Tetapi Itulah yang Yang terjadi Kepada Bapak ya Dan Bapak Saat ini Apa namanya Mempunyai istri Dan sudah Mengikuti ya Pak ya Sudah 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 mengikuti Tiga putra putri saya Tiga Putra putri Bapak Dan juga Bapak punya Ada karyawan ya Pak Ada Ada karyawan Begini Pak Ada satu Kalau Pak Prenki Boleh membukakan Di Jewel Ayat 28 Satu ayat yang Akhir-akhir ini Tuhan bekerja Secara luar biasa Ya Ya Mungkin Pak Prenki Tolong Bisa dibacakan Bagi Kita sekalian Baik Yoel 2 Ayat 28 Kemudian Daripada itu Akan terjadi Bahwa aku akan Mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka anak-anak Maka anak-anakmu Laki-laki Dan perempuan Akan bernubuat Orang-orangmu yang tua Akan mendapat mimpi Taruna Teruna Terunamu Akan mendapat Penglihatan Penglihatan Wow Itulah yang terjadi Bahwa Hari-hari ini Tuhan akan Mencurahkan rohnya Ke atas semua manusia Bukan Bukan ke atas Orang Kristen Bukan Tetapi kepada Semua manusia Wah Bukan Bukan kepada Saya Orang Kristen Atau Atau Tetapi bagi Semua orang Itu artinya Tuhan itu adalah Untuk global Untuk semua orang Bukan satu golongan Itu ya Jadi roh Tuhan itu Tercurah bagi Semua manusia Dan maka Anak-anakmu Laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Orang-orangmu Yang tua Akan mendapat mimpi Dan Bapak Bertemu dengan Tuhan itu Melalui mimpi Mimpi jadi kenyataan Mimpi menjadi kenyataan Kenapa Tuhan Tuhan kita adalah roh Bayangkan Kalau Tuhan itu Bukan roh Tuhan tidak akan Istilahnya ada Dimana-mana Saya ada di Di Amerika saat ini Tuhan bekerja Bagi kami Orang-orang yang di Amerika Itulah Tuhan kita adalah Tuhan untuk segala bangsa Ketika Tuhan mencurahkan rohnya Bagi semua orang Dia tidak pilih kasih Dia tidak mencurahkan rohnya Kepada Satu keluarga Kristen Bukan Pak ya Tetapi buat semua orang Haleluya Bapak baru Tadi bertobat Pada umur 65 tahun Pak ya Tiga tahun Mengenal Tuhan Wow Sudah banyak jiwa Yang dimenangkan oleh Bapak Bapak Ada 10 tadi Pak Sudah dihitung-hitung Mungkin Mau nambah lagi nih Pak Targetnya mungkin 100 Pak Santoso ya Wow Amin Itu nambah lagi 2 Iya Bapak profesinya sebagai apa Pak? Arsitek ya Pak ya? Iya betul Wow Dan Pasti Tuhan akan Memangkai Bapak Melalui Apa namanya Status Bapak Sebagai arsitek Bapak akan memenangkan Banyak orang Status Bapak itu Yang akan Tuhan pakai ini Pekerjaan Tuhan akan dipakai Melalui Melalui pekerjaan Bapak secara luar biasa Pak Memenangkan banyak jiwa Dan Ada satu lagi ayat Yang akan saya bagikan Bapak ya Baik kita semua Melalui Waktu Bapak mendengarkan pujiannya Dari Pak Pak Wak Diranto Terus lagi Bapak percaya bahwa Pujian itu adalah Firman Tuhan Tadinya tidak tahu Sampai sekarang ini Saya tidak mendengarkan Ada di gereja Pujian itu Oke Itu belum dilaku Belum dinyanyikan Jadi yang Rencanamu Tuhan Itu kan Sampai sekarang ini Sudah sampai Pak Ot ini Belum dapat nyanyian itu Betul Betul Bapak berpikir bahwa itu Lagu Lagu biasa ya Lagu populer Biasa gitu kan Tapi itu Lagu firman Tuhan Saya juga Percaya bahwa Kalau mungkin di Indonesia Banyak orang pengamen ya kan Menyanyi pujian-pujian Gereja Saya percaya Tuhan akan bekerja Dengan pujian-pujian itu Karena apa Pak? Karena Pujian itu adalah Firman Tuhan Kalau firman Tuhan itu Diberitakan Maka tidak akan kembali Dengan sia-sia Dia akan mengerjakannya Dia akan mengerjakannya Kita akan baca di Mana ya Yesaya 55 Ayat 11 Baik 55 11 Ya Ya Saya bacakan Pak Pak Franky Terima kasih Baik Yesaya 55 Ayat 11 Demikianlah firmanku Yang keluar Dari mulutku Ia tidak akan kembali Kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan Melaksanakan Apa yang Ku Kehendaki Dan Akan berhasil Dalam Apa yang Kusuruhkan Kepadanya Amin 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 Luar biasa Pak Jadi Pujian-pujian itu adalah Firman Tuhan Dan firman itu Firman Tuhan itu sendiri Adalah Tuhan itu sendiri Jadi ketika Firman Tuhan itu Diberitakan Tuhan akan Bekerja Sesuai dengan Firman ini Pak Sesuai dengan Ayat ini Wow Sungguh luar biasa Pak ya Jadi Saya berharap Mungkin banyak juga Orang artis-artis Yang Menyanyikan Pujian-pujian Melalui Siktok Dia tidak mengerti Apa itu Pujian itu Tetapi itu Pujian itu adalah Firman Tuhan Banyak orang juga Yang mengamen Melalui Apa namanya Kalau dibahas gitu ya Pak ya Dengan daguan Pujian-pujian itu Saya percaya itu Firman Tuhan Sedang diberitakan Seperti juga Bapak Wiranto Yang Saya masih ingat Waktu itu Acara Natal Kalau gak salah Bapak Wiranto Menyanyikan Pujian itu Meskipun Pak Wiranto itu Bukan orang percaya Tetapi suatu saat Firman itu akan Kembali mengerjakan Menjama mungkin Bapak Wiranto Menjadi Orang yang percaya Kepada Tuhan Saya berharap Firman Tuhan itu Ya dan amin Ya dan amin Amin Haleluya Haleluya Perlu diingat Pak Suleman Iya Pak Tuhan itu Kristus Tiap orang ku injili TikTok Amin Satu lagi Hal yang saya Kan katakan Kepada Bapak Bapak akan Disembuhkan Tuhan secara Sempurna Pak Ya Dia tidak akan Mengerjakan secara Setengah-setengah Penyakit Bapak itu Dia akan Komplit Menyembuhkan Amin Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Ya Itu saja dari saya Pak Pak Santoso Amin Maju terus Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Pak Terima kasih juga Pak Suleman ya Luar biasa Terima kasih Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Suleman Bahwa Tuhan itu Roh Dan berada di mana-mana Karena kejadian Yang dialami oleh Pak Santoso Bukan Indonesia Tapi di Mekah Dia jadi dimanapun Kalau Tuhan ingin tunjukkan kuasanya Kita tidak bisa sembunyi Kita tidak bisa lari Dimanapun Kapanpun Ya Dengan menggunakan bahasa apapun Kalau Tuhan mau jamah Pasti terjadi Karena luar biasa Tuhan kita ya Tuhan yang hidup Tuhan yang berkuasa Baik Kita sekarang bergeser kepada Pak Pak Emil ya Sesudah Pak Emil ada Ibu Ria Ada juga Ibu Yeti Dan lain-lain Kita akan bergeser ya Ke tamu-tamu yang lain Sesudah Pak Emil Salam Salam Selamat malam Pak Emil Salam Pak Flengki Salam Bapak Santoso Ya Salam Salam Ya Silahkan Pak Terima kasih Kesaksiannya Saya cuma mau Satu apa Pertanyaan Ya Begini Kalau saya kan dari Kecil itu udah Kristen Ya Tapi itu kan masih Kecil itu kan Karena mungkin ikut orang tua Tapi setelah dewasa Saya bisa membedakan gitu Bisa memaknai Bahwa dalam ajaran saya itu Cuma dua Horizontal dengan sesama Tidak ada sekat gitu loh Nah Pertanyaan saya ke Bapak Bapak kan akademis ya Waktu Bapak Ada tidak Mulai apa Kegalauan ada Belum ah ini kayaknya Gak benar nih ajaran ini Itu ada tidak Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Kenapa Ibu bisa langsung nurut gitu loh Pasti ada sesuatu Dari Ibu yang dia tahu Sehingga dia bisa nurut Bapak Ada kegalauan ada Tapi Ibu ini juga bukan Terus langsung nurut Pak Prosesnya juga panjang Jadi setiap saya membacakan firman itu Nanti Bertentangan kita Sampai begitu Sampai saya pernah bilang Seperti ini Ya Tuhan Iblis ini kuat banget Menggoda Orang yang sedang menerima Firman-firman Tuhan Itu Tapi kok Setiap Baru saya membacakan itu Ibu ini nanti Kayaknya kesel terus pergi Gitu Nah terus saya bilang Bahwa Wah benar-benar kuat banget ini Iblis ini Mengganggu manusia Saya bilang gitu ya Tapi istri saya itu Salah terima Waktu itu pernah Akhirnya marah sekali Ke saya Jadi Dikira saya Mengibis-ibliskan Mereka Padahal Saya Bilang bahwa Iblis ini kuat sekali Menggodanya manusia Nah terus saya jelaskan Sebegitu Mengerti Seperti itu Banyak pak Setiap saya nanya Ayat-ayat ada di Al-Quran itu Selalu Itu itu menjadi Gejolak Dalam diri bapak sendiri ya Iya Saya cuma tanya Iya Dan sampai sekarang ini Sampai sekarang ini Ada di keluarga dari Sini Di keluarga saya Yang sini ini Saya belum Diketahui Kecuali anak saya Oh iya Jadi Saudara-saudara saya itu Belum tahu Karena Masih menjaga Kita Karena disini Sangat Sensitive sekali ya Iya dimana kita Karena Kita Minoritasnya Kita harus jaga Si bapak Iya Iya Karena Saya disini Panggilan saya Masih pak haji Iya Emang iya Itu berat Nanti itu nama itu Iya kan berat Saya Jadinya Bagaimana Masih-masih Agak Kita cari Timing yang tepat Jadi saya yakin Anak-anak bapak Sebenarnya sudah itu Tetapi karena Menjaga itu aja Si bapak Iya Dalam gejolak itu Ada itu Ada pertentangan itu Pasti ada Peperangan batin juga Ada bapak Tapi anak saya Luar biasa pak Sangat malah-malah Sangat Mencintai Pada saya Jadi lebih Daripada yang dulu Gitu Iya bapak Biasanya Tegur Sapanya Ya karena Jauh pak Saya diserang Gitu juga Gak pernah Kaper Tapi sekarang Hampir setiap hari Menanyakan Bapak dah makan Belum Mau makan apa Tak sirim Dari dipok Setengah jam Sampai pak Sampai begitu Jadi sekarang Ke mama juga Mah Nanti papa Tak anter Tak jemput aja Mama gak usah Nganter Gitu Karena jauh Berjalanannya Gitu Jadi Semuanya Jadi sekarang Semacam rebutan Kalau sekarang ini Saya mau pergi Gitu ya Nanti anak saya ini Nanti saya nganter pak Kalau gak pak Papa nanti kesana Pakai mobil saya aja Pak Seperti itu Jadi Luar biasa Beda Lama yang dikatakan Nama Saudara kita Yang bersaksi Itu katanya Dimusuhin Sampai ada yang Dihajar Ada yang Di Apa Gitu ya pak Gitu ya pak Gitu ya pak Pasti ada saatnya Pertanyaan Pertanyaan dari Anak-anak pak Yesus ya Itu yang bapak Tunggu kesempatannya Nanti Itu pasti ada saatnya Itu dari ini Sudah pak Jadi tadi Saya bicarakan Seperti itu Jadi yang Saya jangkau ini Semuanya kan Orang-orang muslim Pak ya Saya masih pakai Is Supaya dia yes Kalau saya pakai yes Mesti dia no Gitu kan Jadi saya pakai Is Nanti dia Saya tunggu Ini tadi pagi Juga sudah ada pak Ada dua Jadi Tanya Kalau Kalau itu ya Ya tadi pagi Saya sudah Menjangkau dua Itu Kalau Isa al-Masih itu Kalau di Kristen itu Yesus ya pak Oh iya Saya bilang gitu aja Nah kan berarti kan Dia sudah mengerti Dari situ nanti Baru saya masukin Firman-firman Tadi juga Saya masukin Firman-firman Apa ya pak Saya lupa Ayat berapa Yang Berdoa Tanpa 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 perbuatan Itu mati Itu mati Di ayat apa ya Berdoa tanpa perbuatan Mati Saya bilang itu Jadi berdoa tanpa perbuatan Itu sia-sia Saya bilang gitu Sia-sia Anak-anak itu tadi Itu di ayat Berapa Saya Tadi membaca saya Tapi lupa Ya gitu aja pak Santoso Makasih Pak Frenkie Makasih Iya Sama-sama Terima kasih juga Kepada Bapak Emil ya Baik Terima kasih Kita bergeser Sebentar ya Kita bergeser Ketamu yang lain Sebentar Baik Saya lihat ada Seorang pendeta juga Yang hadir pada malam hari ini Adalah Bapak Pendeta Hendra ya Baiknya kita berikan dulu Kesempatan Sebelum kita bergeser ke Ibu Ria Pak Hendra bisa hidupkan mic Dan kameranya Jika Pak Pendeta Mau berbagi Dan berpartisipasi Pada malam hari ini ya Pak Pendeta Hendra M.H.H. Menalu ya Silakan Pak Jika mau berbagi Oh ya Silakan Itu kembalas aja Berbagi Oh Shalom Selamat malam Pak Gem Ya Pak Gembala Silakan Pak Pak Gembala ya Bapak ingin berbagi Atau Bapak ingin Mungkin memberikan firman Tuhan Pada malam hari ini Dengan senang hati Ya Pak Pendeta Hendra Hendra Shalom Selamat malam Pak Shalom Shalom Pak Berengi Iya Pak boleh Posisi kameranya Diputar 45 derajat ya Jadi horizontal ya Bukan vertikal Kameranya Pak Ditidurin Landscape Iya Baik Puji Tuhan Shalom Selamat malam Pak Silakan Iya Shalom Pak Berengi Iya Shalom Ya Shalom semua ya Iya Tuhan Selamat Pak D Selamat Saya ke beliau Pak Perengi Pak D Iya Tadi kami berdoa memang Tuhan Pakai momen ini Untuk hambamu Untuk anakmu Tuhan Boleh menyaksikan Bagaimana Karya kasihmu yang ajaib Terjadi Atas hidup beliau Dan keluarga Gitu Jadi Sorry karena tadi Apa Kita ada kegiatan lain Saya mau Tambahkan satu ayat Pak Perengi Pertama adalah Baik Terima kasih Terima kasih Dengan Miracle TV Banyak memberkati orang Amin Berkati Bapak Maju terus Miracle TV ini Pastilah Tanpa disadari Menjangkau banyak Jiwa Pak Haleluya Doa kami Menyertai Tentu Pak D Nanti Keseharian Kita akan terus Saya mengintoraj Bagaimana Apa yang kita rindukan Seperti Dari awal Kita sepakati Dika itu Tuhan itu Kristus Dika itu Tiap orang Kuinjili Ku kasihi Ku menangkan Karena memang Kerinduan hati Tuhan kita Seperti tadi Satu Timotus Dua itu ya Satu Timotus Kalau boleh Bapak Ijin Satu Timotus Dua Ya Ayat Satu sampai Empatnya ya Pak Ya Baik Ya Ya Nah tadi Sebelum Beliau tampil ini Tadi pagi kami berdua Di gereja Saya katakan Ayat ini salah satu Perikob yang Menjadi Roh Daripada setiap kita Yang sudah Berjumpa dengan Tuhan Pasti juga Merindukan Orang lain Mengalami Perjumpaan yang sama Nah Disitu dikatakan Pertama-tama Aku menasihatkan Naikkanlah Permohonan Dua syafaat Dan ucapan syukur Untuk semua orang Untuk Raja-Raja Dan untuk semua Pembesar Agar kita dapat Hidup tenang Dan tenterang Dalam segala Kesalahan Dan kehormatan Jadi kita dipanggil Berdoa syafaat Ya kan Untuk semua orang Ayat Tiga nya Itulah yang baik Dan yang berkenan Kepada Allah Juru Selamat kita Jadi saya tekankan Dari bahwa Yesus itu adalah Allah Sejati Bagaimana Lagi Anastasia itu Bersama-sama dengan Allah Dan firman itu Adalah Allah Di dalam Tuhan Kita Yesus Jadi tidak ada Keselamatan lain Selain daripada Karya Allah sendiri Dan selalu Saya tekankan Kepada beliau Pak Perenggi Dan kita semua Bahwa Yang sedang kita Bicarakan bukan Agama Tapi yang kita Bicarakan adalah Kasih Allah Sejati Dan persekutuan Yang intim Dengan dia Bagaimana dia Bagaimana bagi kita Dan kita menjadi Anak-anak Ketebusannya Anak-anak Kesayangannya Bertepatan Pak Perenggi Tahun ini Tema kami adalah Setiap kita Dipanggil dan dipilih Tuhan Untuk menggenapkan Rencana agungnya Jadi Memahaman Setiap kita Pak Perenggi dipanggil Ibu Diana tadi Semua kita sebenarnya Karena kita ini Unik Pak Tidak ada yang Saya ada kembar Sibungsu Tapi mereka Tetap ada peribadi Yang sangat signifikan Lihat saja Sidi jari kita Tidak ada Satu orang pun Dua orang Yang punya Sidi jari yang sama Itu artinya apa Kita adalah Sisi person Kita pribadi unik Memang Di mata Tuhan kita Untuk tugas mulianya Untuk tugas agungnya Nah Item 4 Yang menghendaki Nah ini Ini jadi Jantung Tuhan kita Nanti ini paralel Dengan Petrus itu Pak Yang dikatakan Tuhan tidak Lalai menepati janjinya Meskipun Sebagian orang Menganggapnya Sebagai kelalaian Tetapi dia Sabar Karena dia Merindukan Jangan satu pun Minasa Tapi semua selamat Nah tempat ini Dikatakan Yang menghendaki Supaya Semua orang Nah ini Bertepatan Pak Frankie Saya Sejak saat itu Kalau teman-teman kita itu Ada Apa namanya Sholat subuh Saya itu bangun Saya melihat mereka Dan saya menangis gitu Dan sejak saat itu Sering dulu saya Dumping mereka itu Apa namanya Tandem mereka Kalau puasa Pak Saya ikut puasa Nanti saya lewatkan Satu hari lagi puasa Ya kan Lalu saya katakan Tuhan mereka itu Mereka merindukan Tuhan Itu mungkin sebabnya Pak Puji Tuhan Istri saya pun Dari seberang juga Wow Tapi puji Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ya Kalau dulu guru Najih Sekarang jadi guru Injil begitu ya Amin Jadi Pak Perenggi Tuhan kita katakan tadi Yang menghendaki Supaya semua Orang Diselamahkan Dan memperoleh Pengetahuan Akan kebenaran Jadi kita doakan Pak Haleluya Agar mereka jadi Perpanjangan tangan Tuhan Ya Pak Menjangkaukan Mereka lebih efektif Untuk menjangkau Saudara kita Dari kedar Daripada kita Ya kan Pak Ya Dan Bahkan saya katakan Kepada Pak Santoso dan Ibu Ibu Saya dengan iman berkat Keluarga dari Ibu pun Nanti Ya kan Oleh kasih dan kemurahan Tuhan Lewat lutut dan nirmata kita Mereka akan Dimenangkan bagi Tuhan Haleluya Itu Pak Prengki Maju terus Pak De Sama Buda ya 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 Terima kasih ya Hamba Tuhannya Pendeta Hendra Manalu Iya Tuhan Yesus memberkati Luar biasa ya Ya mungkin Satu saat Kita akan mendengar Juga kesesian Dari Ibu ya Ibu Gembala Mungkin ya Pasti Karena kan sekarang Sudah menampingi Bapak Gembala Tetapi Mungkin Satu waktu Kita mendengarnya Seperti juga Dengan istri Dari Pak Santoso ya Siapa tahu Satu waktu Ingin bersaksi juga Bagaimana ini Bandel-bandel Mendengar Firman Tuhan Sampai akhirnya Menerima Tuhan Yesus Tidak bisa bandel Dengan Tuhan Yesus ya Tidak bisa bandel Kalau Tuhan sudah Jamah hati Pasti semuanya Akan bertekuk lutut Baik Saya rasa sudah cukup Pada malam hari ini Dan saya akan Kasih kesempatan Kepada Bapak Santoso Untuk memberikan Kesimpulan singkat Kesimpulan singkat Sebagai closing statement Barangkali Bapak Ingin menyampaikan Ada yang Bapak Mau sampaikan Singkat saja Kepada sahabat-sahabat mereka Untuk menguatkan mereka Sesudah itu Saya akan meminta Kepada Bapak Pendeta Hendrak Lagi Untuk menutup Dengan Doa tutup Jika Pengembala Tidak keberatannya Baik Silahkan Pesan Toso Waktu dan kesempatan Persilahkan Ya Terima kasih Tuhan Pada hari ini Telah Terlaksana Terbukti Kesaksian Dengan lancar Tuhan Berkatilah Mereka Semuanya yang Telah mendengarkan Saya Berpesan Kepada Anak Dan cucu Atau adik-adik Saya semuanya Yang lahirnya Dari Kristen Ya kan Jangan sampai Anda mutat Itulah Adalah Ada firman Yang betul Yohanes 14 Ayat 6 Ya kan Akulah jalan Dan Kebenaran Dan hidup Tidak ada Yang bisa Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Nah itulah Ada di Asukrut Ayat 61 Ikutlah aku Untuk menuju Jalan yang lurus Itu tadi Saya bilang Jadi Tolonglah Ya Anak-anakku Adik-adikku Semuanya Para pemirsa Yang lahirnya Dari Kristen Tambahlah Keimanan Anda Ya Jangan sampai Murtad Seperti itu Itulah Taran saya Baik Terima kasih ya Pak Santoso Atas pesan yang Dasyat Kepada kita semua Baik Saya Tanyakan lagi Kepada Pak Pendeta Pak Pendeta Hendra Karena Bapak adalah Gembala sidangnya Dari Pak Santoso Bolehkah Pak Untuk menutup Dengan doa Pada malam hari ini Sesi kesaksian pribadi Pada malam hari ini Sudah selesai Dan kita akan Menutupnya dengan doa Atau mungkin Tidak ada di tempat ya Pak Pendeta Hendra Baik Kalau begitu Saya yang akan Menutupnya dengan doa Saja ya Baik Ya Sebentar ya Baik Kalau begitu Pak Santoso Mari kita berdoa Bersama-sama Untuk menutup Sesi kesaksian Pada malam hari ini Tuhan Yesus Terima kasih Pada malam hari ini Sungguh dasyat Luar biasa Kami sudah mendengar Kami sudah diberkati Kami dikuatkan Kami juga di edukasi Melalui kesaksian Dari Bapak Santoso Kesaksian ini ya Tuhan Bukan secara kebetulan Pada malam hari ini Beliau bersaksi Bukan secara kebetulan Tetapi Tuhan memiliki maksud Untuk disampaikan Kepada kita semua Agar kita tetap Lebih setia Bertumbuh Untuk mengenal Lebih intim Lebih dekat Dengan Tuhan kita Tuhan yang dasyat Dan luar biasa Dan bagi mereka Yang di luar sana Mengalami pergumulan yang sama Atau sedang galau Dalam mencari Tuhan yang sejati Tuhan yang benar Maka dengan menonton Video kesaksian ini Mereka bisa diselamatkan Kami berdoa Khusus untuk keluarga Pak Santoso Masih ada kerinduan Buat anak-anak Untuk diselamatkan Kami begitu percaya Otoritas tangan Tuhan Yang akan Melakukan semuanya Dan tiba waktunya Suatu saat nanti Kita akan mendengar Kesaksian yang dasyat Semua anak-anaknya Mengaku Bahwa Yesus Adalah Tuhan Itu adalah Kerinduan terbesar Dari Bapak Santoso Dan juga memiliki Kerinduan di dalam Pelayanan Menjangkau juga Orang-orang yang belum Mengenal Tuhan Baik di tempatnya Di lingkungannya Dimanapun beliau berada Kami selalu berdoa Tuhan senantiasa Tunjukkan kuasa Dan mujizat-mujizat Yang dasyat Buat mereka Mengenal Tuhan Mengaku dengan lidahnya Dan mereka pun Juga diselamatkan Kami juga berdoa Tuhan untuk Sahabat-sahabat mereka Yang sudah berpartisipasi Pada malam hari ini Kami tidak bisa Sebutkan Satu persatu Namanya Tetapi mereka Yang sudah berpartisipasi Pada malam hari ini Diberkati luar biasa Apa yang menjadi Pergumulannya Tuhan Yesus Campur tangan Apa yang menjadi Kerinduan dari mereka Tuhan Yesus Buka jalan Sehingga semuanya Dapat berjalan Sesuai dengan Kendak Bapak di sorga Terima kasih Atas signal yang baik Perangkat yang kami gunakan Berjalan semua dengan lancar Kami juga tak lupa Berdoa untuk Sahabat-sahabat mereka Di Youtube Di Facebook Mereka menjadi Perpanjangan tangan Membagikan video-video Kesaksian ini Demi untuk Menjangkau Jiwa-jiwa yang baru Diberkati mereka Jasmani Rohani luar biasa Tuhan Apa yang menjadi Kerinduan mereka Tuhan Yesus campur tangan Sehingga Semuanya ya Tuhan Dapat memuliakan Nama Tuhan Dan dapat menyenangkan Hati Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Pada malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin Amin Saya mewakiliti Miracle TV Mengucapkan terima kasih Banyak Atas kesediaan Waktu Bapak Untuk bersaksi Pada malam hari ini Salam buat Ibu Saya juga mengucapkan Terima kasih Sama Ibu Franky Atas kesempatan Yang diberikan kepada saya Ya Salam buat Ibu Buat keluarga besar Juga Pak ya Tetap semangat Tetap juga Menjadi berkat Bagi banyak orang Sahabat-sahabat Miracle Sampai disini dulu Perjumpaan kita Kita akan kembali Bertemu besok malam Di jam yang sama Dengan tamu dasyat lainnya Yang akan mengaku Yesus sebagai Tuhan Dan memberkati kita Melalui kesaksian yang dasyat Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Bye-bye Ya Terima kasih Pak Santoso Atas waktunya Ya terima kasih Bapak bisa tinggalkan zoom Bisa live Jika sudah Waktunya untuk istirahat Pak Tapi jika teman-teman lain Ingin saling menyapa sebentar Sampai jumpa di video selanjutnya